Syukuran saat syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditutup insya Allah dengan pidato akhir tahun. Insya Allah nanti malam. Tentu saja INSIS selalu berusaha untuk memberikan penyegaran terutama dalam bidang pemikiran Islam yang insya Allah dan diharapkan bermanfaat untuk umat ini terutama umat Islam di Indonesia. Dan tentu saja ini juga sebagai bagian dari refleksi kita semua sebagai umat Islam dengan segala hirup tikuk, dinamika, persoalan pemikiran yang tentu saja menentukan banyak hal terkait dengan kehidupan kita sebagai umat Islam sehari-hari tentu saja di Indonesia ini. Nah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, telah dan hidup kita baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kepada seginap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin Muslimat, rahimahkumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyoroti secara spesifik tentang kurikulum siroh nabawiyah dan sejarah Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Dengan mengacu kepada yang ada di hadapan saya ini, ini adalah buku Sejarah Kebudayaan Islam atau materi-materi ajar ini sebagai bagian dari pendidikan agama Islam. Yang diajarkan di Madrasa Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Artinya tentu saja dari segi muatan kita tahu bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri di Indonesia tentu saja difokuskan di Madrasa Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Artinya secara muatan tentu saja yang di SD, SMP, SMA lebih sedikit daripada yang ada di MI dan seterusnya. Untuk itu maka yang kita seroti adalah materi MI, MTS, dan MA. Bagaimana siroh nabawiyah dan sejarah Islam diajarkan. Kemudian buku yang ada di depan saya ini mengacu kepada kurikulum 2013, artinya bukan yang terbaru, tetapi kita memang sulit juga untuk apa namanya, artinya mengandalkan yang terbaru otomatis itu lebih fresh, tapi lebih kurang sebenarnya isinya ya, enggak akan jauh berbeda. Dan juga memang kita tahu bahwa kalau buku itu bisa jadi setiap masa tertentu akan terus berubah gitu ya. Walaupun kerangka besarnya lebih kurang sama. Jadi ini sebuah pendekatan saja, kurang lebih begitu. Nah, sehingga di sini ada tiga level ya. Ada level MI, ada jenjang M Madrasa Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Saya akan coba memaparkan kurang lebih garis besarnya materi-materi yang diajarkan itu seperti apa tentang siroh nabawiyah dan sejarah Islam. Intinya yang diajarkan dalam buku ini, buku Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk anak-anak kita. Dan artinya ini diajarkan kepada, saya kurang tahu datanya, berapa jumlah murid atau siswa MI, MTS, dan Aliyah di Indonesia ini, hari ini. Tentu jumlahnya jutaan yang pasti gitu ya. Dan dalam hal ini ketika kita tahu bahwa materi agama di SD, SMP, SMA jelas lebih sedikit atau lebih rendah, ya ini kita ambil yang tertingginya, kan kata-kata gitu. Untuk sekolah formal atau sekolah negeri. Nah, tentu saya sekolah-sekolah lain yang mengacu gitu ya. Lebih kurang sama nanti. Bagaimana garis besarnya saya akan paparkan. Dengan tentu saja mengambil terutama judul-judul babnya dan kemudian kurang lebih kontennya isinya. Setelah itu atau di salah setelah itu saya akan coba sedikit analisa persoalannya di mana, problemnya apa. Problemnya apa. Terus, dan kemudian saya memberikan semacam penilaian umum atau tinjauan umum terhadap persoalan itu. Dan terakhir saya coba memberikan semacam tawaran ya. Solusi seharusnya. Bagaimana seharusnya si Rohna Bawi yang diajarkan di sekolah dengan jenjang MI, MTS, dan Aliyah. Oke. Saya mulai dari komaparan dulu. Madrasahib tidak iya. Dimulai dari kelas 3, berarti ada 4 tahun ya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mengajarkan si Rohna Bawi dan sejarah Islam. Buku pertama untuk kelas 3 itu terdiri dari 120 halaman, 6 bab. Bab pertama kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, ini artinya jahiliyah. Kemudian mulai masuk ke kehidupan Rasulullah SAW, sampai masa kerasulan atau awal kerasulan. Jadi bab kedua berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kemudian masa remaja, kemudian kerasulan, kemudian bukti kerasulan. Ini artinya memang mengajarkan kronologi ya, jelas. Ini kronologi. Artinya bisa dikatakan alur dari kehidupan Rasulullah SAW dari sejak lahir sampai tumbuh, sampai menjadi Rasul, dibahas di kelas 3. Kelas 4, itu ada 7 bab. Berbicara tentang dakwah Rasulullah SAW. Artinya sejak mulai fase Islam, masa Islam. Dari menerima wahyu, tadi akhir yang kelas 3 itu kan menerima wahyu. Sekarang mulai dakwahnya, aktivitas dakwahnya. Dan tentu saja dengan segala tantangan yang boleh hadapi, sampai hijrah ke Madinah. Jadi pertama ketabahan Nabi SAW dan sahabat dalam berdakwah. Kemudian kemuliaan pribadi, pribadi dan akhlak Nabi, salah-salah. Ini tampaknya menyisipkan, tadi ada menyisipkan Dala'il ya. Membukti kerasulan, sekarang menyisipkan akhlak. Kemuliaan pribadi dan akhlak Nabi. Memang ini satu persoalan tersendiri. Karena sebenarnya kalau kita bicara akhlak, di semua fase beliau ya itu akhlak sebenarnya. Artinya tidak hanya disisipkan di satu fase dari kehidupan Rasulullah SAW. Hal ini harus menjadi fokus tersendiri. Kemudian hijrah Nabi sahabat ke Habasya, hijrah Rasulullah Ketua'if. Ini pakai redaksi yang ada di buku. Karena Rasulullah SAW sebenarnya tidak hijrah Ketua'if. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian kota Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW terbelakang artinya. Kemudian baru pelaksanaan hijrah ke Yasrib. Ketua'if ada 6 bab juga dari 118 halaman. Ini mulai dari Maghazi. Keperwiraan Nabi SAW jelas ini terkait dengan peperangan. Kemudian Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Saya rasa ini sebenarnya seharusnya menjadi tema yang di awal bahkan. Artinya setelah hijrah ke Yasrib itu bagaimana Rasulullah SAW membina masyarakat. Artinya menyiapkan masyarakat itu diantaranya juga untuk menopang kemudian fase jihad. Karena fase jihad tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sebelum kemudian fundamental umat itu sudah pokok. Di antaranya pembinaan masyarakat secara umum. Artinya basicnya sudah ditata. Kemudian langsung lompat Fatu Mekah. Artinya kalau dalam Maghazi ini berarti Badar, Uhud, Khandak, Hudaibiyah. Itu dimasukkan di satu judul kecil keperwiraan Nabi SAW. Artinya satu bab saja. Kemudian Fatu Mekah disoroti khusus dalam satu bab. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW. Ini berarti Madinah ini hanya dibahas dalam kurang lebih enam bab. Enam bab sampai Rasulullah wafat. Dan itu dengan menzoom beberapa peristiwa yang lainnya otomatis sangat singkat. Kemudian masuk ke biografi Abu Bakar dan Umar. Ini di kelas lima. Masuk ke kelas enam. Ada lima bab dari 121 halaman. Lanjutan dari biografi Khulafa Rashidun, Usman, dan Ali bin Abi Talib. Kemudian langsung lompat ke Indonesia. Artinya Wali Songo. Di tiga bab terakhir. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Keli Jaga, Sunan Rajat, Sunan Muria. Saya belum bisa menangkap kenapa dari Khulafa Rashidun langsung lompat ke Indonesia. Apakah memang dari sejak awal harus langsung Wali Songo dimasukkan. Adalah persoalannya kan kita tahu sekarang pendidikan itu wajib sembilan tahun. Jadi otomatis kan anak dari SD akan masuk atau diri MI akan masuk ke Sanawiyah. Sehingga bolongnya besar sekali di sini. Tiba-tiba ke Sunan Gresik. Nanti Sunan Gresik itu hubungannya dengan mana. Artinya ada gak jaringannya dengan dunia Islam secara internasional. Wali Songo ini. Ini kan sulit menghubungkannya. Karena belum ada letar belakangnya sama sekali yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi ada tiga materi besar. Sirah Nabawiyah. Kemudian biografi Khulafa Rashidun. Kemudian lebih kurang biografi Wali Songo. Kurang lebih gitu. Itu dipelajari di SD. Masuk kemudian ke MI. Madrasah Ibtidaya. Sanawiyah. Sanawiyah berarti kelas tujuh. Dimulai dari kelas tujuh. Ini kembali ke siroh. Kembali ke siroh. Cuma lebih singkat tentu saja. Artinya secara umum lebih singkat dan lebih padat. Dan langsung mengambil judul besarnya. Itu sejarah dakwah Nabi SAW periode Mekah. Dan sejarah dakwah Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ini berdasarkan redaksi yang ada di buku. Sebenarnya ada mukadimahnya juga. Jahiliyah dan masa sebelum kenabian ada juga. Dimasukkan dalam bab pertama sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Tetaplah terbelakangnya. Mau tidak mau harus ada tampaknya. Jadi artinya walaupun lebih singkat, lebih pendek. Akan tetapi semua materinya ada di situ sebenarnya. Lebih kurang. Hanya saja tadi lebih pendek dalam dua bab saja. Bab tiga itu khusus satu bab tentang khulafah roshidun. Kemudian bab empat itu dan bab lima Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah dua bab, khulafah roshidun satu bab. Bagi saya ini catatan tersendiri. Ketika Bani Umayyah dibuat dua bab dan khulafah roshidun satu bab. Sekali lagi ini menjadi catatan. Kenapa? Ini aspek proporsi. Artinya secara porsi ini tidak tepat. Kalau memang Bani Umayyah dianggap sebegitu penting sehingga dibuat dua bab. Khulafah roshidun seharusnya dua bab juga. Paling tidak. Setidaknya dibuat sepenting itu. Betul kalau kita bicara tentang masanya. Khulafah roshidun 30 tahun. Bani Umayyah 90 tahun. Tapi kan bukan masalah itunya. Tapi seberapa penting 30 tahun itu dibanding dengan 90 tahun Bani Umayyah. Sehingga kenapa Bani Umayyah cuma satu. Kemudian khulafah roshidun satu. Sementara Bani Umayyah dua. Ini persoalan yang sangat penting kalau menurut saya. Dari segi keseimbangan. Porsinya. Kurang proporsional jadinya. Nah, kan pertanyaannya kemudian apa yang ingin disampaikan kepada anak kelas tujuh ini dengan materi ini. Sebenarnya yang ingin. Apakah hanya muatan datanya. Kalau muatan data ini sulit juga. Tidak seimbang juga dengan begini. Oke. Kemudian kelas delapan. Kelas delapan. Dari 142 halaman. Ada enam bab. Ini semuanya totalnya Abasyah. Jadi Abasyah. Ini lihat. Abasyah satu tahun. Persis seluruhnya. Di kelas delapan. Sementara tadi. Syirah Nabawiyah. Khilafah Rashidun. Atau Khilafah Rashida. Kemudian Bani Umayyah. Itu satu tahun. Kelas tujuh. Kelas delapan. Abasyah semuanya total. Lagi-lagi tampaknya ini masalah Abasyah 500 tahun. Makanya mungkin 500 tahun banyak sekali yang harus disampaikan. Betul kalau masalahnya data yang harus disampaikan sepanjang itu ya banyak sekali. Tapi kan masalahnya apa urgensi dari periode sepanjang itu. 500 tahun gitu. Untuk disampaikan atau diterima oleh anak-anak. Kelas delapan dalam hal ini. Dimulai dari sejarah berdirinya dinasti Abasyah. Bani Abasyah ini saya lihat berulang-ulang di semua buku. Artinya untuk MI, MTS, dan Aliyah selalu menyebutnya Bani Abasyah. Ini kesalahan yang berulang di banyak penulisan di Indonesia. Sebenarnya kalau Bani ya Bani Abbas. Kalau Abasyah ya Daulah. Daulah Abasyah. Bani Abbas. Itu baru cocok. Tampaknya ini disesuaikan dengan lidah Indonesia. Bani Umayyah. Kan ada Yahnya. Ada H-nya. Bani Abasyah. Ini selera. Ini cocok-cocok kanannya. Padahal nggak pas. Karena Umayyah memang nama orang Umayyah. Tapi kalau Abasyah bukan nama orang. Itu sifat. Namanya Abbas. Bani Abbas. Bani Umayyah. Ini koreksi yang memang harus dilakukan. Karena nggak dapat. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abasyah. Kemudian ketika membahas para khalifah, artinya memberikan contoh khalifah Bani Abbas, Daul Abasyah. Itu hanya diambil yang terkenal saja. Terkenal dari puluhan itu hanya tiga yang diangkat. Yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Abdullah al-Ma'mun. Ini kan uji persoalan tersendiri. Sebenarnya ingin menyampaikan apa. Hanya masalah terkenal. Atau perannya. Atau persoalan dalam pemerintahan. Kalau persoalan dalam pemerintahan seharusnya nggak hanya ini. Karena ini sebenarnya dari satu periode. Daul Abasyah itu kan bisa dibagi empat fase sebenarnya. Masa khilafah yang sepenuhnya independen. Kemudian masa khilafah yang tidak lagi independen. Itu ada tiga fase dari Turki, Buway, kemudian Saljuk. Lebih kurang itulah. Sampai masa akhir. Tiga, empat, sampai lima fase Abasyah. Kalau dalam pemerintahan. Tata kola pemerintahan. Kemudian perkembangan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abasyah. Ini seharusnya kan kemudian pasti akan mengangkat tiga masa tadi. Jawa Al-Mansur, kemudian Rashid, dengan Ma'mun. Paling juga di situ. Tidak lebih dari itu. Artinya akan diangkat itu juga sebenarnya dengan bab sebelumnya. Maka menurut saya relevansinya menjadi aspek proporsionalnya tadi. Jadi menceritakan pemerintahannya tidak. Kemudian sosoknya juga tidak utuh. Sudah begitu kemudian ketika masuk ke perkembangan kemajuan peradaban juga dikaitkan atau terikat dengan tiga sosok ini. Padahal kan sebenarnya Abasyah lebih luas dari itu. Kemudian perkembangan kemajuan peradaban Islam dinasti Bani Abasyah dalam bidang politik dan militer. Ini saya tidak tahu juga. Dan arti belum mendapatkan satu kesimpulan bagi saya sendiri. Kenapa hanya ini yang ditanjolkan? Artinya secara khusus dibahas dalam bidang politik dan militer. Karena dalam masalah militer sebenarnya sudah tidak lagi bisa dikatakan Abasyah. Dalam arti umum wakil abis secara utuh. Karena saya katakan tadi bahwa dari masalah pemerintahannya saja, sejak kurang lebih tahun 230-an, itu artinya dari 500 tahun itu, 100 tahun saja Abasyah betul-betul independen para khalifahnya. Setelah itu sudah tidak lagi. Sehingga kemudian militer pun juga pecah-pecah. Dan ada daulah-daulah kecil. Di dalam tubuh Abasyah itu sendiri. Kemudian perkembangan Islam di masa dinasti Ayubiyah. Tentu daulah Ayubiyah itu bagian dari Abasyah pada dasarnya. Dari Ayubiyah itu sebagaimana istilahnya dua ilat. Daulah-daulah kecil yang ada dalam tubuh Abasyah lainnya. Dan di sini sama sekali tidak menyentuh daulah Zankiyah yang sebenarnya menjadi latar belakang dari, atau kekuatan kelanjutan dari, bukan kelanjutan. Sebelum, Ayubiyah adalah kelanjutan dari Zankiyah. Belum lagi yang lain-lain. Daulah tulunia dan lain sebagainya. Kemudian, Salahuddin Ayubi dan perang salib. Lebih menonjolkan Salahuddin Ayubinya. Artinya lebih kepada sosok Salahuddin Ayubi daripada menyorot perang salibnya secara umum. Artinya perang salib diangkat terkait dengan sosok Salahuddin Ayubi. Jadi sebenarnya tidak menjelaskan apa itu perang salib sebenarnya. Tapi lebih kepada Salahuddin Ayubi. Dan ini juga menjadi persoalan hanya mengangkat yang benar-benar common sense. Karena sudah sangat populer jadi diangkat. Kalau kita bicara ingin mengangkat bobot peristiwanya, Salahuddin Ayubi tidak akan bisa dipisahkan dari banyak hal sebenarnya. Secara politik dari Neruddin Zangki. Juga dari pergolakan atau persoalan umat Islam secara umum di Baghdad. Dan ayahnya dari sebagai katakanlah pejabat daerah di Takrit. Kemudian tentu saja ini terkait dengan Salahuddin Ayubi, terkait dengan geliat pembaruan yang dilakukan oleh para ulama pada masa itu. Kelas sembilan, berarti kelas tiga Sanawiyah. Ini sepenuhnya sejarah Islam di Indonesia. Artinya dari tadi, Sirah Nabawiyah, dua bab. Kemudian Khulafah Rashidun, satu bab. Untuk MTS ya, Mas Sanawiyah. Bani Umayyah, dua bab. Kemudian satu tahun penuh membahas Abasyah. Tapi tidak semua Abasyah juga. Kemudian langsung lompat ke Indonesia, sejarah Indonesia. Artinya ada kokosongan yang luar biasa dari sejarah Islam. Yang memang sama sekali tidak diketahui. Artinya blank anak-anak. Jadi Islam itu adalah masa Kenabian, masa Khulafah Rashidun, masa Bani Umayyah, dan Abasyah. Sudah, Islam itu. Yang lain, seakan-akan tidak ada atau di bawah itu. Artinya anak-anak tidak punya gambaran tentang kelengkapan dari dunia Islam secara umum. Artinya secara data, secara data saja dulu. Itu sendiri sudah tidak ada. Tidak membahas tentang perkembangan Islam di Maroko. Artinya di Afrika Utara secara umum. Tidak membahas itu. Kemudian tidak membahas kaum muslimin di belahan timur. Yang itu hubungan dengan Abasyah pun juga sebenarnya bukan berarti di bawah Abasyah. Dan ketika membahas Abasyah pun tidak membahas itu secara, iya wajar dalam arti anak punya pemahaman bahwa jalur sutra itu dikuasai kaum muslimin sampai ke perbatasan Cina. Itu secara ekonomi kan dahsyat sekali. Belum jalur dagang laut. Kelas sembilan, berarti kelas tiga, itu membahas sepenuhnya tentang sejarah Islam di Indonesia. 158 halaman mulai dari masuknya Islam di Nusantara. Ini tentu wilayahnya Kang Tiyarni. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dari masuk Islam ke kerajaan. Ini juga jelas satu lompatan yang terlalu jauh. Berarti ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Yang seharusnya dijembatani dengan baik. Kemudian perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Kemudian perjuangan Abdurra'uf Singkel, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ahmad Dahlan, Hashim Ash'ari, dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, ini lebih ke biografi dan perkembangan. Menurut saya juga ini latar belakang permasalahannya terlalu kompleks dalam satu bab ini. Karena tentu saja masa Abdurra'uf Singkel, kemudian Arsyad Banjari dengan Ahmad Dahlan Hashim Ash'ari, itu jelas berbeda. Dalam Nasih Ash'ari, jelas dua Kiai besar yang berjasa besar ke Indonesia ini terkait terat dengan persoalan prakemerdekaan, yang itu ada persoalan di dalam negeri tentu saja, yang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan global umat Islam, terutama terkait dengan sebenarnya Perang Salib. Dan kemudian turunannya yaitu kolonialisme di dunia Islam. Dan kemudian isu tentang Islam dan Barat yang berkembang di Timur Tengah, bagaimanapun. Kita tahu Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Shari, mereka malang melintang, bukan hanya lokal di Indonesia. Artinya wawasannya wawasan internasional, global, dan hubungan jaringannya juga internasional. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Dan lagi-lagi nih, Kang Tiarlah di sini yang memang betul-betul intensif. Kemudian seni budaya lokal dan tradisi Islam di Indonesia, tradisi dan upacara adat kesukuan Indonesia, polanya mirip dengan kurikulum MI tadi ya, sekolah dasarnya MI. Lebih kurang di bagian akhirnya nanti ditutup dengan Indonesia, tapi ada kekosongan yang luar biasa besar, ada gap yang luar biasa besar antara periode sejarah itu. Sehingga ketika anak membaca atau mempelajari sejarah Islam dari tiga tahun di Sanawiyah. Siroh, dua bab, kemudian Khilaf Rasin, satu bab, kemudian Bani Umayyah, dua bab, kemudian langsung abasiyah, tapi tidak lengkap, langsung ke Indonesia. Kemudian Madrasa Aliyah. Madrasa Aliyah, kelas puluh, satu aliyah. Ada empat bab dari 119 halaman. Kembali polanya, ke siroh lagi. Da'wah Nabi Muhammad di Mekah, kemudian da'wah Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian Khilaf Rasidun, ini biografi. Intinya biografi, lebih ke biografinya. Dibagi dua. Jadi satu tahun kelas sepuluh, itu membahas siroh Nabawiyah dan biografi Khilaf Rasidun. Bahkan Bani Umayyah tidak dimasukkan di sini. Ini kan, coba lihat. Jadi ketika di SMP atau MTS tadi, itu dimasukkan, malah di sini tidak dimasukkan. Artinya Khilaf Rasidun ditambah. Tapi tetap biografi. Sama yang tadi juga biografi. Pendekatannya biografi maksud saya. Pendekatannya biografi. Empat bab itu isinya. Kemudian kelas 11. Jadi bingung sih, masa saya kan tidak kenal itu. Kelas 11. Itu ada 6 bab, 160 halaman. Kemudian berdirinya dinasti Bani Umayyah di Damascus. Keberhasilan yang dicapai dinasti Bani Umayyah di Damascus. Kemudian berdirinya dinasti Bani Umayyah di Andalus. Nyebutnya Andalusia. Ini juga kekeliruan yang selalu berulang-ulang. Andalusia. Dalam sejarah kita Andalus. Andalusia itu nama sekarang. Nama yang diberikan oleh otoritas atau pemerintah Spanyol setelah menaklukkan Andalus. Jadi mereka menyebutnya Andalusia untuk hanya bagian selatannya saja. Dalam sejarah kita Andalus. Kita tidak mengenal. Dalam sejarah kita tidak mengenal istilah Andalusia. Andalusia sekarang. Yang diberikan oleh Spanyol sekarang. Berdirinya dinasti Bani Umayyah di Damascus. Keberhasilan yang dicapai dinasti Bani Umayyah di Damascus. Berdirinya dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Keberhasilan yang dicapai dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian berdirinya dinasti Bani Abbas. Lagi-lagi berulang saya katakan tadi. Dengan penulis yang bedbreda selalu berulang. Keberhasilan yang dicapai dinasti Bani Umayyah. Jadi kelas 2, Aliyah ini. Membahas 3. Jadi dari 3 periode. Bani Umayyah dibagi dua. Bani Umayyah Damascus dan Bani Umayyah Andalus. Kemudian Daulah Abbas. Dengan menekankan di sini lebih kepada Tarola. Artinya 50-50 pembahasannya. Dengan aspek, bisa dikatakan aspek peradaban yang coba diangkat. Ini bagus. Aspek peradabannya coba ditonjolkan secara khusus. Dalam istilah keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan yang dicapai, keberhasilan yang dicapai. Tinggal masalahnya seberapa utuh aspek peradaban yang diangkat. Dan bagaimana menempatkan, apakah. Kan ini artinya apa. Kan seakan-akan. Pencapaian-pencapaian itu, itu memang dalam tata kelola pemerintahan. Ini persoalan tersendiri. Contohnya kalau kita ambil. Saya ambil ini supaya mudah. Ini dalam buku Perkembangan dan Kemajuan untuk Sanawiyah. Sama, polanya sama. Perkembangan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abasyah. Mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan umum. Filsafat, ilmu kalam, kedokteran, kimia, matematika, sejarah, ilmu bumi, astronomi. Kemudian B, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abasyah. Menurut saya cara menempatkannya sudah keliru. Seharusnya agama lebih dulu. Karena jelas, ini masalah penting sekali. Bahwa dalam sejarah peradaban Islam, bidang-bidang agama lebih dulu matang daripada bidang-bidang ilmu pengetahuan. Fisika, sains, ilmu alam maksudnya. Itu jelas. Dan kronologi ini menjadi penting. Bahwa umat Islam itu lebih dulu matang dalam ilmu agama, kemudian masuk ke ilmu alam, itu menjadi penting sekali. Karena ketika mereka masuk ke ilmu alam, itu tidak terpisah dari kematangan mereka dalam ilmu agama. Artinya ketika katakanlah tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan terunatnya, itu sudah matang, sudah menjadi sebuah konsep, sudah menjadi disiplin ilmu. Nah, umat Islam kemudian masuk ke alam, memahami ilmu-ilmu alam itu. Yang materinya banyak diambil dari peradaban-peradaban asing, itu tidak dilepaskan dari background atau latar belakang mereka yang sudah begitu matang dalam bidang ilmu-ilmu agama. Dan ia membuat kemudian peradaban Islam menjadi khas. Peradaban yang tidak dikotomik, yang tidak membedakan antara aspek fisik dengan metafisik. Dan artinya tidak membedakan di sini ada keterhubungan yang sangat kuat. Bahwa alam fisik itu adalah bagian dari manifestasi kebenaran Allah yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Sehingga seorang ilmuwan dalam bidang apapun, itu sisi ubudiahnya, sisi apanya, itu tidak timpang. Sisi spiritualnya. Ini yang menjadi kekhasan. Maka penempatannya pun juga menurut saya harus tepat. Jadi A itu bukan perkembangan ilmu pengetahuan dulu. Ilmu pengetahuan maksudnya ilmu alam dan lain-lainnya. Tapi ilmu agama dulu. Itu satu. Cuma secara umum ini bermasalah juga. Ketika tentang perkembangan kemajuan peradaban Islam pada masalah dinasibatnya Abbasiyah. Yang kemudian kalau kita baca, mengesankan bahwa semua perkembangan ini di bawah tata kelola, di bawah bisa dikatakan sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan. Ini keliru. Artinya tidak sepenuhnya benar maksud saya. Tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Irisan pasti ada. Artinya pemerintah mendukung. Perkembangan keilmuan, iya. Tapi bukan berarti perkembangan keilmuan dalam sejarah Islam itu sepenuhnya kebijakan pemerintah. Tidak begitu. Bahkan tidak sedikit atau tidak berjalan dalam waktu yang pendek di mana perkembangan keilmuan itu berjalan sendiri tanpa pemerintah. Tanpa kekuasaan. Secara umum buku ini atau materi kurikulum sejarah yang diajarkan ini melupakan bahwa umat Islam itu punya punya dua sisi kekuatan. Kekuatan sosial masyarakat dan kekuatan politik. Buku ini karena kan semua Islam itu kekuatannya kekuatan politik. Ini kekeliruan besar menurut saya. Bidang keilmuan. Imam Ahmad itu dimusuhi kok oleh penguasa kok. Di masa tertentu. Dan para ulama banyak yang berbenturan dengan penguasa. Abu Hanifah banyak berbenturan dengan penguasa. Artinya ada saja masa-masa itu berbenturan. Artinya enggak. Enggak dalam arti kemudian selalu dalam arti syariat Islam atau apalagi fikir. Makanya sebagian orang berfikir, tampaknya dari sini, berfikir bahwa fikir dan sebagainya itu disusun karena pesanan pemerintah. Keliru besar. Keliru besar. Perkembangan keilmuan ini berdasarnya berjalan sendiri. Di masa tertentu ketika penguasanya itu baik, nyadar, tidak sibuk dengan urusan-urusan kekuasaan, itu memberikan dukungan-dukungan. Tetapi pada dasarnya berjalan sendiri. Dengan dan tanpa penguasa. Tentu ketika penguasanya, katakanlah sadar dan lain sebagainya, perkembangannya menjadi sangat pesat karena memang ada dukungan yang sangat besar. Dan arti difasilitasi dan lain sebagainya. Tapi tanpa itu pun, itu berkembang. Karena masyarakat punya independensi, punya kekuatan, termasuk kekuatan dana, melalui wakaf-wakaf. Jangan lupa itu dalam sejarah itu. Dan itu penting. Dan wakaf itu tidak terkait dengan pemerintah. Itu masalah sosial sepenuhnya. Yurus sosial. Bahwa kemudian para pejabat itu memberikan wakaf juga, itu lain hal. Tapi tanpa kontribusi pemerintah atau penguasa pun itu berjalan. Itu tidak tampak sama sekali dalam semua buku ini. Seakan-akan wajah Islam itu wajah politik. Ini catatan yang harus saya dahulukan di sini. Karena kesannya begitu. Jadi berdirinya dinasib Bani Umayyah, keberhasilan dicapai dinasib Bani Umayyah. Nanti semua pencapaian peradaban umat Islam di masa Bani Umayyah, itu seakan-akan di bawah kendali atau kebijakan Bani Umayyah. Tidak sama sekali. Tidak begitu maksud saya. Tidak sepenuhnya begitu. Begitu juga Abasiyah. Begitu juga Bani Umayyah di Andalus. Apalagi di Andalus kalau kita baca sejarahnya. Menarik. Andalus itu persoalan pemerintahan dengan perkembangan keilmuan itu enggak selalu berdampingan. Tapi memang umatnya kuat. Karena ilmu itu pada dasarnya fardu'ain. Semua orang mencari ilmu dalam Islam. Dengan dan tanpa didukung ataupun didorong oleh siapapun atau ada kebijakan apapun. Kelas 12, berarti kelas 3. Itu 9 bab, 180 halaman. Lagi-lagi dari Abasiyah, langsung blank. Masuk ke gerakan pembaruan Islam di dunia. Perkembangan Islam di Indonesia. Ini kan berarti otomatis masa akhir kolonialisme. Tentu saja terkait dengan perkembangan prakemerdekaan di dunia Islam secara umum. Atau dari kolonialah, penjajahan secara umum di dunia Islam. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian pendekatan da'wah polisongo. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Islam di benua Afrika. Perkembangan Islam di Eropa. Perkembangan Islam di Amerika. Perkembangan Islam di Australia. Saya enggak ngerti juga. Masukkan Australia seberapa urgen untuk membahas ini. Maksudnya bukan berarti tidak perlu. perlu-perlu saja. Cuman maksudnya banyak yang ditinggalkan. Maka dari sini saya punya catatan. Saya sampai jam berapa ini waktu saya? Berapa lama lagi? Saya tadi tidak dikasih tahu. Muasa, Sat. Muasa. Kok muasa? Enak aja. Ini, Sat. Belum join juga, Sat. Saya ternyata senang di Medan, Sat. Oke, itu. Dinjon umum. Oke, oke. Nah, pertama, materi siroh nabawiyah, MI, Sanawiyah, Aliyah, itu secara umum tumpang tindih. Tumpang tindih berarti apa? Tidak memiliki batasan muatan dan target yang jelas. Targetnya apa? Dengan diulang-ulang. artinya di MI, di M.I. M.I., Marisip Tidak Ia, Jinjang SD, ada, SMP ada. Atau Masawi ada, Aliyah ada. Oke, memang bisa. Terus ada. Tapi masalahnya, batasannya, muatannya apa? Targetnya apa? Apakah hanya di sini lebih lebar, di sini lebih sempit? Apakah hanya itu? Menurut saya, itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Barangkali juga ini salah satu yang membuat kemudian kenapa materi siroh nabawiyah itu menjadi membosankan. Karena sebenarnya, dengan diulang-ulang itu, diulang-ulang perbedaannya apa? Targetnya apa? Apa yang didapat anak? Dengan siroh nabawiyah di jenjang MI, kemudian di jenjang Sanawiyah, kemudian di jenjang Aliyah. Begitu juga sebenarnya secara umum, secara Islam juga sama. Kan secara Islamnya paling, artinya di luar siroh nabawiyah, Khulafar Rashidun, itu pendekatannya semuanya biografi. Semua pendekatan biografi. Artinya di masa, di jenjang MI, kemudian Sanawiyah dan Aliyah, semuanya biografi. Lebih kurang. Jadi pengulangan biografi, yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Dan itu juga menurut saya, diantara faktor yang menyebabkan, kenapa wajar, kalau membosankan di satu sisi. Padahal kan masalah biografi ini, masalah Khulafar Rashidun, masalah yang sangat mendasar kalau menurut saya. Mendasar sekali. Pertama bahwa Khulafar Rashidun itu, punya legitimasi yang sangat kuat, dari Rasulullah S.A.W. Sehingga masa Khulafar Rashidun itu, atau masa Khulafar Rashidah, itu adalah masa kepanjangan dari masa kenabian. Kepanjangan. Bisa dikatakan agenda-agenda Rasulullah S.A.W. itu banyak yang secara langsung dan ideal, itu yang paling penting, ideal. Bahwa masa Khulafah secara umum, setelah itu pun tetap berpedauman kepada ajaran Islam, itu pasti. Pasti. Secara umum berpedauman kepada ajaran Islam. Secara umum. Tapi kalau kita nilai kualitasnya, tentu tidak sama. Tidak sama. Sementara masa Khulafar Rashidun itu betul-betul ideal. Jadi apa yang dirancang, diagendakan oleh Rasulullah S.A.W., kemudian dilanjutkan oleh Khulafar Rashidun, itu betul-betul dalam idealitas yang sama. Tidak. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya di sini. Sementara tampaknya dari sejak kurikulum untuk MI, tadi Sanawiyah, kemudian Aliyah, itu Khulafar Rashidun itu lebih kepada sosoknya, biografinya. Agenda besar Khulafar Rashidun yang merupakan kelanjutan dan kemudian pengembangan, karena memang ada masalah-masalah baru di masa itu, masalah yang sangat mendasar. Bagaimana hubungan dengan dunia luar dalam arun ini, bagaimana ketika hubungan dengan masalah menguasai Bizantium ataupun Romawi, kemudian Persia. Ini persoalan apa ini? Ini persoalan apa? Kan orientalis masuk kelihatan situ. Ini adalah masalah ekspansi. Ini adalah pendudukan. Ini imperialisme. Kan kacau di situ. Artinya penafsiran-penafsiran ini menjadi kacau. Atau kemudian masuk teori ekonomi sebagai motif dari sebuah gerakan sejarah. Karena kelaparan di Jazir Arab, makanya kemudian masuk ke Persia dan Romawi. Kacau di situ. Kacau di situ. Kalau kemudian, katakanlah kesimpulannya, mengatakan bahwa masa khulafah Rashidun itu seperti itu motifnya. Nah, sementara kan apa yang dilakukan khulafah Rashidun jelas mendapatkan legitimasi dari Rasulullah, ini kepanjangan dari Rasulullah. Berarti secara tidak langsung menyatakan, kurang lebih Islam dari sejak masa Rasulullah, ya begitu. Ini hanya orang-orang terbelakang, primitif, kelaparan. Kemudian terbiasa perang, haus darah, sehingga menyalurkan hobinya untuk menubahkan darah. Kan kacau penafsirannya. Kacau bahalo itu. Kemudian setelah-setelah Rasulullah, Bani Umayya Abasyah. Terus itu berulang. Terus berulang. Kemudian berikutnya. Nah, ketika tampak sekali dalam beberapa bab yang diangkat, ingin atau mencoba untuk menampilkan semua, bukan semua sih, artinya gambaran utuh tentang, contohnya tadi di kelas 2, Sanawiyah. Itu sepenuhnya Abasyah. Kan satu tahun ingin mempahas Abasyah, menampilkan Abasyah. Oke. Ketika ada keinginan untuk menampilkan Abasyah, seutuh mungkin. Walaupun tidak utuh juga, ujung-ujungnya. Karena memang ada penekanan di beberapa, yang lain kemudian ditinggalkan. Tadi saya katakan bahwa sistem pemerintahan Abasyah saja selama 500 tahun itu sudah berubah-ubah. Setidaknya masa khilafah itu ada khilafah yang independen, ada khilafah yang tidak independen. Dan itu panjang. Kurang lebih 400 tahun tidak independen khalifah itu. Tidak independen. Ada khalifah, ada sultan. Pemerintahan sepenuhnya di bawah sultan. Khalifah, bahkan di sejak, terutama setelah masuk ke Buweh, itu sudah betul-betul simbol. Terus paham itu. Dan kemudian ada dolo-dolo kecil yang sebenarnya secara pemerintah, secara administrasi, independen, cuma secara pengakuan saja, dia berafiliasi kepada atau mengakui kekhilafahan abdat. Itu saja. Tapi sebenarnya mereka secara administrasi, secara kelola, dan sebagainya, dan independen. Itu terjadi sejak masa abad ketiga. Abad ketiga tahun 200an sekian. Itu sudah mulai. Sehingga ketika mencoba untuk memberikan gambaran untuh tentang semua materi, dan itu juga tidak bisa, karena ada penekanan pada poin-poin tertentu, menurut saya kenapa tidak dari awal memang memberi gambaran yang umum saja dulu. Intinya begini, memahami sejarah itu harus dari kerangka besarnya. Artinya harus didapat dari kerangka besarnya dulu. Anak-anak didik kita itu perlu tahu perkembangan peradaban Islam itu seperti apa. dalam sejarahnya, sepanjang sejarahnya. Kan seharusnya mendapatkan gambaran Islam berkembang secara utuh dari masa ini ke masa ini, ke masa ini, seluas ini. Baru kemudian di situ ada priorisasi, kemudian ada fase-fase, kemudian ada isu-isu, ada apa. Itu kan perlu. Ini materi ini dari sejak NI sampai Aliyah, anak-anak kita tidak akan faham, tidak akan punya gambaran utuh tentang sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Saya tidak tahu kenapa kebudayaan Islam, judulnya. Kayak kesan dibuat terlalu telur rendah bobotnya, sejarah kebudayaan. Padahal kebudayaan itu kan tidak mungkin melahir begitu saja tanpa dari sebuah kekuatan besar, kalau itu memang kemudian jadi budaya. Kekuatan besarnya itu apa? Sebenarnya kan risalah Islam dan peradaban Islam, baru melahirkan budaya. Tapi intinya sekali lagi, dari sejak MI sampai Aliyah, berdasarkan materi ini, anak-anak kita tidak akan mendapatkan gambaran utuh tentang perkembangan Islam. Sama sekali tidak menyentuh Turki Usmani. Sama sekali, bisa dikatakan. Tidak menyentuh Turki Usmani. Padahal Turki Usmani itu 600 tahun. 600 tahun. Artinya mewakili sejarah peradaban Islam. Bagaimanapun mewakili sejarah peradaban Islam. 600 tahun. Kan disentuh sekali. Dan itu penting, karena persentuhannya dengan Eropa. Dimana bagaimanapun sampai hari ini persoalan kita kan sebenarnya sebagai umat Islam berhadapannya dengan Barat. Turki Usmani itu dengan Eropa secara langsung. Head to head betul. Selain kemudian mereka juga menjadi wakil dari wajah peradaban Islam di masa kolonialisme. Artinya kolonialisme Eropa kemana-mana itu bisa dikatakan penghambatnya, penghambatnya bagi mereka untuk merealisasikan semuanya yang mereka inginkan, yang mereka rancang, yang mereka pikirkan. Itu adalah Turki Usmani. Bagaimana untuk mencapai India, seorang Vasco de Gama itu harus mengelilingi Afrika. Kenapa tidak langsung Mediterania? Kalau masuk Mediterania kan dia harus berhadapan dengan siapa? Kekuatan Islam yang sangat luar biasa, yang kemudian, ya waktu itu Turki Usmani masih ini lah, masih belum. Tapi sudah mulai kuat lah jelas. Artinya tidak mudah untuk kemudian masuk ke India melalui apa namanya, melalui Mediterania. Tapi mengelilingi dulu. Ini persoalan tidak sederhana gitu sebenarnya. Bagaimana kemudian Inggris, kemudian Belanda, kemudian yang lain-lain, Portugis dan sebagainya. Ketika mereka masuk ke kawasan Asia itu, kan mereka selalu menimbang segala sesuatunya dengan Turki Usmani. Turki Usmani. Turki Usmani itu kan ketika mereka masuk ke tengah Eropa, itu kan menjadi peringatan besar bagi Eropa Barat, Skandinavia, dan lain-lain. Artinya apapun kebijakan yang mereka buat, apapun yang mereka rancang, itu akan mereka timbang berdasarkan dengan pergerakan Turki Usmani yang ada di jantung Eropa. Gak mungkin enggak. Begitu juga ketika mereka masuk Asia ke India dan sebagainya. Di situ ada kekuatan Turki Usmani. Kenapa kemudian hubungan mereka dengan Sofawi di masa tertentu menjadi begitu kuat? Ini masalah yang tidak sederhana loh. Masalah yang tidak sederhana kawan saya. Begitu juga sejarah Islam di Transoksania. Transoksania, tentu saja aspek geografis penting. Aspek manusianya juga penting. Kemudian aspek ekonominya sangat penting sekali. Karena menguasai Transoksania artinya menguasai jalur dagang darat. Dan itu artinya umat Islam itu menguasai dua jalur dagang terbesar pada masanya. Dan ini tidak pernah terangkat. Artinya aspek ini, isu ini, tidak terangkat di semua buku. Dari sejak MI, MTS sampai ini. Bahwa umat Islam dalam sejarahnya selama beratus-ratus tahun itu menguasai jalur dagang dunia. Terbesar dunia. Artinya peredaran barang antar negara, antar benua di dunia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Di mana kaum muslimin menjadi penentu akhir dari barang itu. Sehingga kalau kita baca kelaparan di Eropa akibat dari ada persoalan di dalam tubuh umat Islam, itu memang betul-betul konkret terjadi. Sigrid Hungke menulis dalam bukunya itu. Bahwa ketika ada persoalan, artinya betapa Eropa itu dulu sangat bergantung kepada umat Islam. Ketika umat Islam ada permasalahan, kemudian supply barang terhenti. Itu bangsawannya saja sampai makan garam. Makan garam. Makan garam itu maksudnya makan orang kere. Ini permasalahan tersendiri. Umat Islam itu beratus-ratus tahun itu bukan sekedar mempunyai kekuatan militer yang gimana-gimana, tapi menguasai jalur dagang. Dan ini tidak akan terbaca di buku-buku ini. Ini permasalahan besar. Ini satu jantung permasalahan yang menopang, atau faktor yang menopang kebesaran peradaban Islam di dunia. Sekarang yang sedang diributkan kenapa? Penguasaan jalur dagang kan intinya. Dengan China, dengan obornya, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan Amerika. Ini kan terkait dengan penguasaan jalur dagang. Dan sumber kekayaan. Kan itu sebenarnya yang sedang terjadi. Umat Islam beratus-atus tahun itu. Kemudian dinar ada di mana-mana, peredarannya ke mana. Tidak akan kita dapatkan di buku ini. Artinya anak-anak kita tidak akan tahu. Selama belajar sejarah sirah dan sejarah Islam, selama berarti empat, sepuluh tahun. Tidak akan dapat. Kemudian memuat banyak data yang keliru dan penafsiran yang tidak tepat. Saya harus tanggung jawab di sini karena saya mengatakan itu. Saya akan berikan contoh nanti. Kemudian sangat menonjolkan wajah sejarah politik dan kekuasaan dibanding aspek-aspek peradaban lainnya. Ini masalah proporsional. Jadi saya katakan tadi. Jadi seakan-akan sejarah Islam itu sejarah. Sejarah politik. Padahal umat Islam itu sepanjang sejarahnya selalu memiliki dua wajah. Wajah kekuasaan dan wajah sosial. Di mana wajah sosial itu tidak sepenuhnya di bawah kekuasaan. Itu dalam peradaban kita. Di Andalus itu ada masa Abu Ali As-Sadafi itu pernah memimpin pasukan ketika kerajaan-kerajaan katolik dari utara, Spanyol, itu menyerang Valencia dan sebagainya dari wilayah timur. Terutama Aragon waktu itu. Aragon, Kastiyang. Itu kan tentara reguler umat Islam itu sudah berhenti. Artinya sudah tidak sanggup. Yang muncul kekuatan tentara apa? Tentara non-reguler yang dipimpin oleh para ulama, termasuk Abu Ali As-Sadafi. 30 ribu tentara loh pernah dihimpin oleh Andalus dan itu bukan tentara reguler pemerintahan. Bukan. Dan itu bukan di bawah pemerintahan bahkan. Memang kalah akhirnya. Kalah memang. Ini di fase Tawa'if ya. Tapi 30 ribu loh. Kan pertanyaannya sekarang biayanya, kan berbulan-bulan mereka berjuang. Biayanya dari mana? Kan nggak mungkin dari anggaran negara. Nggak ada. Dari mana? Dari wakaf-wakaf yang ada di Andalus. Membiayai parang berbulan-bulan. 30 ribu pasukan. Ini contoh aja yang mudah. Jadi ini bukan wajah politik, ini wajah sosial sebenarnya. Kalau tahu ngeri ya. Ya. It's okay. Ibuku ini nggak. Seakan-akan semuanya adalah wajah politik. Semuanya ditentukan oleh kebijakan kekuasaan. Negara nggak menentukan segalanya dalam sejarah Islam. Dalam faktanya. Kemudian tidak menjelaskan isu perang salib secara komprehensif dan proporsional. Kenapa saya catat perang salib? Karena berbicara persoalan kita hari ini tidak akan lepas dari ini. Persinggungan umat Islam, sejarah umat Islam dengan Barat. Umat Islam. Apa yang sedang kita hadapi hari ini? Pergolakan umat Islam. Di sini sekarang pemikiran, liberalisme. Kemudian nativisme. Kemudian intinya pendangkalan akidah istilahnya. Atau pendangkalan identitas umat Islam. Ini terkait dengan... Asal-usulnya adalah persentuhan umat Islam dengan Barat. Yang secara epiknya itu kan perang salib lah gitu ya. Sisi-isi yang epiknya. Tapi bukan hanya perang salib. Dan perang salib juga di sini digambarkan sangat pendek sekali. Tadi hanya di... Kalau tidak salah Aliyah ya. Enggak. Di San Aliyah. Di San Aliyah. Dan pendek sekali. Dan itu pun hanya bagian dari... Sebenarnya yang di zoomnya sosok Salahudun Layubi. Padahal perang salib itu bukan hanya yang terkait dengan Solon Layubi. Perang salib itu dari Andalus. Dari Andalus sampai ke Kaukasus. Artinya sepanjang itu. Sepanjang Mediterania intinya. Mediterania. Sampai ke Kaukasus perang salib itu. Dan masanya... Dari masa Andalus dengan Syam lebih kurang berdekatan. Tapi lebih dulu Andalus. Sebenarnya sih. Dan itu banyak sebabnya. Mengapa Andalus lebih dulu. Artinya gak mungkin perang salib itu atau pasukan salib itu masuk ke Syam. Sebelum di Andalus mereka sudah merasa cukup nyaman. Jadi mereka mempercepat Andalus dulu. Supaya kemudian mereka bisa merambah ke yang lain. Dan itu berjalan sampai Turki. Masa Turki Usmani. Dan sampai akhir Turki pecah perang dunia satu, dunia dua. Emang tidak terkait. Isu ini sangat terkait. Bagaimana kemudian wilayah Turki yang tadinya begitu besar itu dipecah menjadi 60 negara kecil. Sebagaimana Andalus itu juga dipecah kemudian sebelum dicaplok. Atau pecah kemudian dicaplok. Sebenarnya bukan dipecah kalau Andalus. Pecah sendiri sih. Artinya bukan karena faktor eksternal tapi internal. Tapi itu dipelajari baik-baik oleh mereka. Dan dari situ kemudian hubungannya dengan kita, dengan Indonesia. Indonesia memang tidak. Artinya prakemerdekaan kita. Cukro Aminoto, kemudian gerakan organisasi-organisasi. Ini kan memang tidak terlepas dari isu kolonialisme dan kemudian isu kebangkitan umat Islam yang secara isu dikelopori oleh Al-Afghani. Kemudian Muhammad Abdul Rasid Ridho dan lain-lain yang mencuat di Timur Tengah. Jelas ini sangat-sangat terkait sekali. Kita itu tidak terpisah. Mata Islam Indonesia dan segala isunya tidak terpisah dari percaturan dunia. Semakin jelas hubungannya antara setiap bagian dari dunia Islam dengan isu-isu besarnya, semakin mudah kita memahami perusahaan kita dan juga semakin mudah memahami persinggungan kita dengan Barat. Ini tidak akan didapat di buku ini sama sekali. Sulit sekali. Tidak menjelaskan perkembangan sejarah Islam pas ke Abasiyah dan Andalus sebagai jembatan untuk memahami kondisi terakhir umat Islam hingga masa kini, terutama terkait hubungan Islam dan Barat. Ini penting sekali. Anaknya kita harus tahu. Sehingga tidak jadi gegar budaya dan sebaik kehilangan identitas dan seluruh-seluruhnya. Nah, beberapa kesalahan data dan penafsiran. Saya katakan tadi yang harus saya pertanggung jawabkan. Banyak kesalahan data, penafsiran di buku-buku ini yang harus dikoreksi. Contohnya saja di SKI untuk MI kelas 3 halaman 4, daerah kota Makkah yang dahulu hanya hemparan padang pasir tandus yang dikelilingi bebatuan dan gunung-gunung batu berubah menjadi daerah yang subur. Saya sulit ngebayangkan ini. Gimana bisa mengambil kesimpulan Mekah berubah jadi subur? Sejak kapan? Artinya setelah Allah mengunculkan sumber mata air abadi yang diskenal dengan, emang zaman- zaman menjadi sumber pengairan untuk kemudian kota Mekah dan kemudian jadi kebun-kebun itu gak pernah terjadi sampai hari ini. Beberapa tumbuhan dan tanaman mulai tumbuh di daerah tersebut, terutama didominasi oleh tumbuhan korma. Sejak kapan ada kurwa Mekah yang memang sangat cocok tumbuh di daerah dengan tanah berupa hamparan padang pasir? Ini jelas berbicara Mekah ya. Paragraf ini. Ini saya rasa kan dari gambaran yang salah. Kan nanti akan mengambil kesimpulan kelanjutannya kan juga akan banyak keliru. MTS kelas 7 halaman 6 dan 7. Masyarakat Arab sebelum Islam, terutama kaum Quraish, masyarakat Arab sebelum Islam, terutama kaum Quraish, sebagai salah satu kabilah terbesar di Mekah. Quraish sebagai salah satu kabilah, bayangkan, di Mekah dan terbesar. Emang ada berapa kabilah di Mekah sih? Saat Quraish berada di Mekah? Tidak ada kabilah lain, hanya Quraish. Di Mekah hanya ada Quraish, tidak ada kabilah lain. Jadi saya karenakan di Mekah itu sudah banyak kabilah, cuman yang terbesar di Mekah ada banyak kabilah. Yang terbesar adalah Quraish, keliru besar. Hanya ada Quraish di Mekah itu kabilah. Yang lain enggak ada kabilah. Ada orang per orang, oke lah. Tapi kan bukan kabilah, orang per orang. Yang itu pun kemudian berkabung dengan Quraish. Jadi dia menjadi mawali, maulah Quraish. Maulah Bani ini, maulah Bani ini, atau halif Bani ini, halif kan itu. Jadi di Mekah tidak ada kabilah lain. Dan Quraish itu juga, jangan dipikir kabilah besar, kabilah kecil. Dibanding kabilah-kabilah lain di sekitarnya, di luar Mekah. Jadi Quraish itu satu-satunya kabilah yang ada di Mekah. Dan Quraish itu kecil. Jadi maksudnya kabilah Quraish itu adalah kabilah yang sangat kuat menentang da'wah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka melakukan koalisi dengan berbagai kabilah. Baik yang ada di Mekah maupun di luar Mekah. Lagi-lagi di penegasan. Berarti ada kabilah lain di Mekah. Baik yang ada di Mekah, enggak ada kabilah lain di Mekah. Hanya Quraish. Maupun di luar Mekah. Terutama di Madinah. Sejak kapan ada koalisi antara Mekah dan Madinah untuk menentang Rasulullah SAW? Tentu ini sebelum hijrah. Artinya di periode Mekah yang 13 tahun. Karena kan setelah periode hijrah, enggak adalah penentangan terhadap Rasulullah di Madinah pada dasarnya. Dalam arti, enggak ada kabilah yang menentang Rasulullah di Madinah. Kabilah apa? Ausdan Khazraj. Justru Ausdan Khazraj itu secara umum tokoh-tokohnya yang mengundang Rasulullah ke Madinah. Sebelum itu periode Mekah, 13 tahun. Kapan ada koalisi antara Mekah dan Madinah? Kabilah-kabilah. Koalisi kabilah, enggak pernah ada. Ini kan ngarang jadinya. Untuk menghambat garkandahwa Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Enggak. Enggak pernah ada koalisi kabilah dalam arti Mekah dengan luar Mekah untuk diambil di Madinah. Karena disebut terutama di Madinah. Kalau kemudian antara Mekah dengan yang lain-lain untuk menghadapi Nabi SAW. Iya, tapi itu setelah hijrah. Setelah hijrah. Tapi koalisi itu sudah terbentuk sebelumnya. Artinya memanfaatkan koalisi yang disebut dengan Ahabish. Itu setelah Rasulullah hijrah. Tapi kalau periode Mekah, enggak. Enggak pernah. Enggak pernah melibatkan Ahabish. Iya, ngapain lu dalam kota Mekah kok. Kemudian MTS kelas 7, halaman 10. Pada masa kedatangan Islam terdapat beberapa suku Yahudi yang cukup berpengaruh. Suku Yahudi. Ini data suku Yahudi sebelum masa Islam. Pertama Khaybar. Khaybar bukan suku. Khaybar kota. Artinya bukan sukunya. Khaybar kota. Ini kekeliruan. Oke. Oke lah. Tapi memang dia Khaybar Yahudi. Kemudian Nadir. Oke. Nadir Yahudi memang di Madinah. Mustalik. Kacau ini. Mustalik ini Khuzah. Khuzah ini Arab. Dari Mudor. Jadi bagian dari Khuzah. Khuzah ini bagian dari Ahabish. Atau Mustalik secara khusus. Itu bagian dari Ahabish. Aliansi tadi. Nah Mustalik ini kabilah Arab. Dimasukkan dalam kabilah Yahudi. Atau kan suku Yahudi. Qureidah, oke. Yahudi. Qainuqa, Yahudi. Dua-duanya di Madinah. Dan Ghotofan. Ghotofan. Ghotofan itu adalah kabilah Mubar di Najed. Gua seharus sekali Ghotofan. Kabilah Arab begitu besar dimasukkan ke Yahudi. Waduh kacau. Ada Fazaroh. Ada Bani Sulaim. Ada banyak-banyak-banyak-banyak Bani-Bani-nya itu. Itu Ghotofan yang jelas. Itu bukan Yahudi. Itu kabilah Arab yang sangat besar. Ini kekeliruan keluarannya. Berikutnya, ketika ini SMM Madrasalia. Buku SKM Madrasalia kelas 11 halaman di bagian ini. Saya lihat dari sejak ini hanya pembagian di daftar isinya saja sudah ada kekeliruan yang fatal. Ketika membahas tentang fase-fase pemerintah dinasti Bani Umayah di Andalusia. Ada empat. Bani Umayah di Andalusia. Periode Umayah I di Damascus. Artinya ketika ibu kotanya Damascus sudah menguasai. Kemudian periode Umayah II di Andalus. Setelah lepas, artinya Damascus sudah runtuh. Kemudian Andalus berdiri sendiri Bani Umayah. Kemudian dimasukkan di sini periode raja-raja kecil. Meluk To'ef. Meluk To'ef. Sudah bukan Bani Umayah. Sudah tidak ada Bani Umayah di Andalusia. Saya masuk ke buku itu. Di buku itu ada keterangan. Bahwa kekhilafahan Bani Umayah itu sudah diumumkan. dibatalkanlah artinya. Pada tahun 420-an. Sudah tidak ada. Diumumkan sudah. Tapi masih dimasukkan bahwa kewaif bagian dari Bani Umayah. Parahnya lagi Daulah Murobitun dan Muahidun juga bagian dari Bani Umayah. Sudah lepas sama sekali. Ini bukan fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayah. di Andalus itu sudah fase tersendiri sebenarnya. Jadi fase pemerintahan di Andalus itu fase Bani Umayah. ketika masih di Damaskus, ibu katanya. Kemudian fase Bani Umayah sejak masa Abdurrahman ad-Dakhil. Artinya setelah Bani Umayah Damaskus runtuh digantikan Abasiyah. Bani Umayah berdiri tapi sebagai imaroh. Artinya keamiran. Belum jadi khilafah. Kemudian sampai masuk masa khilafah, pendek saja masa khilafah. Itu Abdurrahman al-Nasir dari tahun sekitar 316. Itu kemudian sampai nanti sebenarnya berlakunya sih sampai Al-Hakam al-Nasir saja. Setelah itu sudah simbolis saja sih khilafahnya juga. Karena Al-Haji Balmansur atau Ibn Abi Hamir secara otoriter dia menguasai dan dia memerintah Andalus atas nama Bani Umayah. Tanpa pernah memang diangkat oleh Bani Umayah. Jadi sebentar saja masa khilafah. Hanya beberapa puluh tahun. Setengah abad lah lebih kurang. 50 tahun khilafahnya. Setelah itu sebenarnya resmi diumumkan tidak lagi berdiri atau dibatalkan tahun 422 Hijriah. Setelah itu sudah tidak lagi Bani Umayah. Mewaif, Kacau, satu abad. Kemudian masuk Murobitun, kurang lebih satu abad. Kuranglah. Kemudian masuk Mwahidun. Setelah itu sudah masa terakhir. Artinya sudah tidak lagi kecuali Sevilla dan terakhir Granada. Sudah. Itu masa terakhir Andalus itu Granada. Kemudian tawaran dan solusi. Ini bagian akhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana sebaiknya menyampaikan materi Sirona Bawiyah dan Sejarah Islam. Dalam hal ini saya membatasi sampai sebelum masuk ke Indonesia. Indonesia biar kang tiar aja. Dengan pendekatan jenjang pendidikan dari MI Sanawiyah kemudian Aliyah. Artinya MI atau SD Sanawiyah atau SMP Aliyah atau SMA. Dengan mengikuti yang ada jenjang kelasnya dari kelas 3. Kelas 3 dan kelas 4 menurut saya itu harus dimulai dari materi Syama'il, Dalail, dan Khas'ais. Materi itu yang diangkat dalam sirah. Artinya belum masuk ke materi kronologi. Rasul dari kelahiran nanti aja. Artinya bukan kelas 3 atau kelas 4. Ini anak-anak masih kecil. Yang penting bagi mereka sekarang dikenalkan dulu kepada sosok Rasulullah secara spesifik. Makanya di sini Syama'il penting. Syama'il kan terkait dengan masalah akhlak, keseharian. Rasulullah SAW. Untuk mendekatkan kepada pribadi Rasulullah secara khusus. Jadi bukan kepada peristiwanya tapi kepada Rasulullah SAW. Secara muatan materi ya memang bisa dikemas lebih dari kelas 1 juga bisa. Tapi sekerja kita ambil dari kelas 3. Artinya yang mulai agak serius. Dikemas dan disampaikan dalam bentuk kisah. Jadi materinya kisah. Pokoknya terkait dengan keseharian Rasulullah, sosok Rasulullah, akhlak Rasulullah, dalail, dalail, terkait dengan tanda-tanda dengan mujizat-mujizat Rasulullah SAW. Kemudian keistimewaan-kesistimewaan Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk menanamkan keluhuran budi. Artinya keteladanan pribadi sebagai pribadi Rasulullah SAW. Keteladanan. Dan kesakralan Rasulullah SAW. Ini. Rasulullah SAW itu tidak boleh diposisikan seperti biasa. Rasulullah itu begitu sakral. Materi-materi Ashifah dalam kitab Ashifah Karya Al-Qadu'iyah itu kan materi yang terkait dengan ini. Bagaimana umat Islam itu merasa bahwa Rasulullah SAW itu begitu sakral. Sakral dalam arti tidak lepas dari kemanusiaannya tapi boleh sakral. Artinya rasa hormat, rasa cinta itu betul-betul mendalam. Ada alasan untuk itu. Sebagaimana manusia secara fitrah itu kan menghormati orang tuanya secara fitrah. menghormati, menghormati, mencintai apapun keadaannya pada dasarnya. Tapi fitrah manusia pada dasarnya. Apalagi Rasulullah SAW yang menunjukkan jalan hidup kita untuk menuju Allah SWT. ini harus dibangun. Jadi mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dari mulai senyumnya, jalannya, tawadunya, kemudian hubungannya dengan orang sekitarnya, sayangnya, bla 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 bla. Semua itu harus ditanamkan. Dikemas dalam bentuk cerita, kisah, anak-anak. Baru kemudian kelas 5, kelas 6, itu kronologi. Tapi kronologi utuh, utuh. Si roh nabawi utuh. Jadi dari Yahiliyah sampai Rasulullah wafat. Namun sederhana. Sederhana saja. Yang penting alurnya, kronologisnya terjaga, utuh, sederhana. Pemaparan data, artinya lebih kepemaparan data, sambil disisipi kisah pada peristiwa tertentu. Itu perlu. Karena bosan. Anak-anak, saya menduga akan bosan. Kalau hanya data-data garing, maka perlu disisipi. Disisipi dengan kisah-kisah tertentu. Yang penting disini si roh nabawi sampai anak itu tamat SD, tamat MI, itu punya gambaran utuh. Dari sejak Rasulullah sebelum lahir sampai Rasulullah wafat. Utuh, kronologis, alurnya jelas. Jadi punya basic ketika selesai SD itu punya basic itu. Cuman sederhana. Sambil tadi ada sisipan kisah-kisah dari peristiwa tertentu. Intinya itu. Kalau setiap tahun itu atau dalam setiap tahun 6 bab, berarti kan ada 12 bab. Dibagi aja 12 bab. Yang penting 12 bab itu utuh. Saya rasa cukup itu. Kalau untuk sederhana cukup. Sehingga ketika anak itu tamat SD, pertama, mereka sudah punya gambaran tentang sosok Rasulullah dalam arti sangat spesifik yang terkait dengan hariannya, akhlaknya, dan seterusnya. Dan Rasulullah itu begitu luar biasa, istimewa, sehingga kemudian menghargai, menghormati, mencintai. Itu sudah punya modal atau bekal di situ. Kemudian punya gambaran itu tentang kehidupan beliau dari awal sampai akhir secara sederhana tadi. Masuk ke Mas Sanawiyah, SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 7, satu tahun ini, kurang lebih 6 bab kan ya, secara umum, saya lihat 6 sampai 7 bab, sampai 8 bab lah. Siroh Nabawiyah lagi. Kelas 7, satu tahun Siroh Nabawiyah. Tapi berbeda dengan yang tadi di kelas 5, kelas 6 SD. ini Siroh Nabawiyah dengan pendekatan lebih kompleks. Artinya ada analisa sederhana, analisa tapi sederhana. Peristiwa dan keterkaitan antarperistiwa. Jadi analisa sederhana peristiwa dan keterkaitan antarperistiwa. Kan kalau di SD tadi cuma data aja, data sambil di sisi pikisah, anak tahu aja dulu lah yang penting, tahu Sokhorus Allah secara utuh. Sekarang mulai dianalisa nih, peristiwa-peristiwa itu dianalisa. Tapi alunasnya sederhana lah. dan kemudian yang penting keterkaitan antar peristiwa. Masalah sebab dan akibat dari sebuah peristiwa. Kenapa terjadi perang badar ya? Apa sih sebabnya? Supaya masalahnya ini bukan sekedar gebuk-gebukan gitu loh. Perang itu bukan sekedar gebuk-gebukan. Ada alasannya. Kenapa ini? Tapi sederhana materinya. Satu tahun itu aja. Ini kan satu tahun cuma 8 bab. 6 sampai 8 bab. Tidak banyak. kemudian kelas 8, kelas 2 Sanawih atau SMP itu futuhat dan kronologi penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Ini saya katakan tadi. Anak itu harus tahu dari awal gambaran besarnya dulu. Jangan dari satu sudut kecil enggak akan tahu Islam itu apa secara keseluruhan kalau memang dimulai dari satu sudut. Apalagi sudutnya cuma sudut politik, sudut perang. Kan susah. Jadi tahunya Islam itu sejarah perang aja. Sekarang futuhat itu kan bukan semata-mata perang. Saya suka menjelaskan masalah futuhat di kelas-kelas si roh yang saya ampu. Jadi futuhat dan kronologi penyebaran Islam itu bagaimana menyebar? Proses menyebarnya itu bagaimana? Artinya dari persoalan tentu saja di situ ada persoalan militer tapi kan ada pemerintahan kemudian ada pendidikan dan seterusnya. Itu dijelaskan sebagai data sebagian si roh nabawi di kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI sehingga kemudian tahu Islam dari sejak Makkah Madinah itu sampai ke Syam ke Irak kemudian ke Mesir melebar sampai ke Tunis Al-Jazair Libya Al-Jazair Tunis di Zair Moroko sampai ke Andalus ke Timurnya ke Kaukasus sampai ke perbatasan katakanlah Rusia kemudian ke Transoksania Bila Admawaranahar kemudian ke India dan seterusnya mencakup semua aspek peradaban ada da'wah ada militer politik keilmuan ekonomi sosial tapi sederhana sederhana saja di sini yang penting tahu kelas 9 itu di sini kronologi sejarah Islam di Nusantara itu sudah perlu karena kan sudah tahu tabi luasnya sudah sampai ke India sampai yang nanti nyambung ke Nusantara jadi mudah karena memang ada keterkaitan secara transportasi tidak mungkin masuk ke Nusantara tanpa melalui India kan gitu secara transportasi jalur transportasinya karena kan jalur laut dan itu jalur dagang kelas 9 di situ nah madrasa alia tentu harus naik levelnya harus naik lagi kelas 10 kelas 10 itu silah nabawiyah lagi dan plus khilafah roshida khilafah roshidun saya menggunakan istilah khilafah roshida ketimbang khilafah roshidun untuk mengesankan masalahnya bukan semata-mata biografi orang-orang bukan ini masalah perkembangan periodenya masanya itu gimana nah jadi ini analisa sirah nabawiyah dan khilafah roshida sebagai satu kesatuan sebagai landasan peradaban islam bagaimana dipahamkan kepada anak-anak bahwa peradaban islam yang begitu besar beratus-ratus tahun kemudian berkembang dan mencapai kegemilangan yang sangat luar biasa ini basisnya ini nih periode surah nabawiyah dan khilafah roshida jadi bukan lagi membahas data-data semata-mata enggak tapi sudah masalahnya bagaimana periode ini periode kenabian nubuah periode nabi sallallahu sallallahu sallam dan periode khilafah roshida menjadi landasan peradaban islam aspek-aspek peradabannya yang ditonjolkan di situ itu ye itu kelas 1 SMA kelas 2 SMA kegemilangan peradaban Islam dari masa ke masa. Ini di sini, satu tahun khusus. Kegemilangan peradabannya. Langsung tidak usah masuk, tidak membahas periodenya lagi. Bani Umayya, Abasyah. Tidak, tapi dari masa ke masa. Langsung ke tematiknya saja. Jadi perkembangan keilmuan, perkembangan ini, perkembangan ini. Baik itu di masa dari mulai Bani Umayya, Abasyah, kemudian dari Bagdad ke Andalus, dan seterusnya. Nah, sampai ke Turki Usmani. Kemudian kelas tiga, persinggungan Islam dengan Barat. Ini khusus persinggungan Islam dengan Barat. Sejak masa Perang Salib hingga hari ini. Seperti tadi yang saya katakan. Bahwa apa yang sedang berjalan hari ini, tidak akan lepas hubungannya dengan apa yang berjalan sejak beratur 100 tahun yang lalu. Bagaimana dunia Islam menjadi seperti ini sekarang? Bagaimana kebijakan-kebijakan Barat? Itu ada akar permasalahan yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Sehingga kita ini tidak berpikir lokal. Persoalan Islam itu masalah Nusantara. Enggak, ini masalah global. Dan Islam itu memang diciptakan dari awal, diturunkan oleh Allah itu sebagai perangkat global untuk mewadahi globalisasi itu Islam. Bukan Barat. Barat itu lokal yang ingin diglobalkan. Makanya kacau. Karena sesuatu yang bermuatan lokal ingin diglobalkan, enggak akan cocok. Sementara Islam itu universal dari awal. Semua mengangkat Islam itu lila alamin, rahmatan lila alamin. Kalau rahmatan lila alamin berarti mengaku Islam itu universal. Sehingga Barat itu harusnya dibawah Islam. Dalam arti nilai-nilainya dan lain sebagainya. Bukan kemudian nilai Barat yang harus diterima oleh seluruh dunia. Ini kacau bala dunia. Kalau sesuatu yang lokal dipaksakan menjadi global. Sementara Islam yang universal malah kemudian dibingkai secara sempit. Di Nusantara dan lain sebagainya. Ini kan kacau jadinya. Ini yang harus diketahui oleh anak-anak kita sebagai sebuah kurikulum atau materi sejarah yang akan dari sini diharapkan pertama punya pandangan yang utuh. Kemudian bisa membaca persoalan yang berkembang sehingga hari ini itu akar atau asal-usulnya dari mana. Kemudian punya identitas yang kuat sebagai Muslim. Sehingga tidak mudah untuk terkontaminasi apalagi kemudian lebur dalam westernisasi atau pembaratan atau apapun istilahnya. Liberalisasi dan lain sebagainya. Wallah ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Saat Seyit atas pembaratan materinya yang luar biasa. Panjang sekali. Dan ini memang penting semuanya. Kita tadi ditunjukkan dengan poin-poin satu kesalahan yang cukup terstruktur. Ini kan juga terkait dengan persoalan kurikulum. Jadi kurikulum itu juga sangat penting. Meskipun di kesempatan yang lalu kita juga membicarakan terkait dengan bagaimana fondasi mendasar dari aspek pendidikan itu dan tujuan utamanya juga. Tetapi yang tidak kalah penting adalah apa yang kita bahas hari ini. Kurikulum atau isi yang akan ditanamkan kepada anak-anak ini juga semestinya tetap terapi dan tepat sasaran. Ada beberapa poin yang sangat penting tadi berkait dengan terjadinya lompatan-lompatan dalam materi tadi itu. Sehingga anak-anak tidak mendapatkan satu gambaran yang komprehensif. Kemudian peruntutan materi. Jadi ada ilmu-ilmu pengetahuan umum didahulukan daripada ilmu agama. Jadi itu menjadi satu koreksi yang ini betul-betul harus diperhatikan. Dan banyak lagi. Tapi Ustaz Asep tadi juga menawarkan model kurikulum ataupun step-step yang mestinya harus dipelajari ketika anak itu mulai SD atau MP, SMP, SMA, dan seterusnya. Baik, Ustaz, ini sepertinya sudah johin. Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, damang, Anggir. Alhamdulillah. Ini bisa gabung, Alhamdulillah. Ini sudah memperhatikan Ustaz Asep dari sejam yang lalu. Terjata sudah masuk dari tadi. Enggak, 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 Anggir. Ustaz Asep, Ustaz Asep. Baik, langsung saja ke materi kedua, ada Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Ini sekarang kita akan masuk lebih spesifik ya. Tadi Ustaz Asep menjelaskan lebih global. Dan ini kita akan materi, maksudnya dalam arti lingkupnya. Lingkupnya adalah Indonesia. Dan atau mungkin... Ya, enggak, enggak, enggak soal Indonesia juga, enggak aja. Ya. Afadal, Ustaz Atea. Ya, baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihin estayin ala umur dunia wa din. Asya'adu'alla ilaha illallah wa adawulah syarikalah wa asya'adu'ana muhammad dan abdu'u wa rasuluh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sudah banyak sekali tadi kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Asep mengenai sejarah Islam secara umum dari sejak siroh Nabi sampai zaman kita sekarang ini. Kemudian di Indonesia ini kan ada juga pengajaran namanya sejarah Indonesia. Jadi kalau sudah bicara tentang pengajaran sejarah Indonesia, ini kan mesti ada sedikit perbedaan dengan pengajaran sejarah Islam. Maksudnya perbedaan dalam pengertian landasan. Landasan dalam mengkonstruksi cerita sejarahnya. Kalau mengkonstruksi sejarah Islam kan kita lebih enak. Maksudnya lebih enak itu kaitannya langsung dengan Islam. Kita ngomong siroh Nabi, itu pastikan bagaimana Islam diperjuangkan pada masa Nabi, pada masa Kulafu Roshidin, pada masa Bani Umawiyah, pada masa Bani Abbas, pada masa Mamluk, Andalusia, kemudian di Usmani, dan sebagainya. Itu kan langsung berkait dengan Islam. Jadi kita mengaitkannya dengan Islam itu lebih mudah. Sehingga nanti kalau ada penafsiran-penafsiran yang bercanggah dengan Islam, yang tidak sesuai dengan Islam, itu kita langsung dapat mengoreksi juga dengan muda, oh ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini malah merugikan Islam, dan sebagainya. Itu enaknya kita bicara sejarah Islam seperti itu. Termasuk nanti dalam sejarah Islam itu kita bisa memasukkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Artinya gini, kalau dalam konteks sejarah Islam, nanti perkembangan Islam sampai ke Indonesia itu, itu nanti akan menjadi bagian dari sejarah Islam itu sendiri. Sampai Islam berkembang ke negara kita, kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Islam, lahir ulama-ulama muslim, itu kan bagian dari sejarah besar Islam atau umat Islam. Nah, tapi kalau sudah dikasih judul pengajaran sejarah Indonesia, di situ ada sejarah Indonesia-nya ya, ini menjadi sesuatu yang cukup rumit juga. Saya memantikan dulu slide-nya ya, nanti akan saya ingin lagi. Nah, jadi ini akan cukup rumit juga, karena ini berkait dengan istilah Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengaitkannya dengan Islam? Ini kan harus jadi satu pemikiran tersendiri nih. Sebab konsep keindonesiaan itu bukan murni. Bukan murni sesuatu yang merupakan bagian dari kepanjangan dari sejarah Islam. Maksudnya nggak murni itu yang mendirikan Indonesia itu banyak kalangan gitu ya, banyak kalangan ada yang dia berorientasi Islam jelas gitu ya, kemudian ada juga yang dia orang-orang sekuler ya, walaupun dia sebagai seorang muslim, tetapi karena orientasi ideologinya tidak Islam, dan bahkan menganggap Islam itu bukan sebagai satu acuan utama di dalam kehidupan, akhirnya ada juga orang-orang semacam ini, yang kita sebagai orang sekuler yang ikut mendirikan Indonesia. Sehingga Indonesia itu menjadi semacam pertemuan antara orang-orang Islam, yang orientasinya Islam, para pejuang Islam, dengan orang-orang yang dia memperjuangkan sekularisme. Makanya sampai sekarang ya, karena memang awalnya begitu kan gitu ya, sampai sekarang Indonesia begitu juga. sejak dulu Indonesia itu dijadikan seperti pertarungan antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam. Apakah sekarang tidak terjadi begitu? Ya sama. Masih seperti itu juga. Nah, tentu ketika kita bicara soal sejarah Indonesia, apa yang bisa kita sumbangsikan gitu ya, untuk menjadikan sejarah Indonesia ini lebih bermakna bagi umat Islam dan bagi keberislaman kita. Inilah yang barangkali perlu kita, apa namanya, perlu kita fikirkan. Nah, saya mau menjelaskan dulu beberapa fakta ya, mengenai sejarah, apa ini, sejarah, atau pengajaran sejarah Indonesia. Nah, faktanya ada beberapa seperti ini. Baik. Nah, jadi, kalau kita lihat pengajaran sejarah Indonesia, ini ada beberapa paradigma yang kita ketemu, yaitu ada usaha-usaha juga untuk menuliskan sejarah Indonesia ini dengan paradigma yang sekuler. Nah, ini nanti paradigma sekuler. Nanti ada beberapa cirinya ya. Beberapa cirinya itu pertama begini ya, penulisan sejarah Indonesia itu, karena memang awal-awal itu yang mengerjakannya orang-orang sekuler. Jadi, para sejarah muslim itu belum dilibatkan dalam menuliskan sejarah Indonesia di awal-awal tahun 50-an itu. Maksudnya, pelajaran sejarah Indonesia dulu kan yang nulis itu ya, murid-muridnya Belanda itu. Maka, dia penulisan sejarah Indonesia itu berakar pada satu ideologi materialisme. Saya nggak perlu tampilkan contoh ya. Semua tahu, kalau belajar sejarah Indonesia, pasti pertama kali itu menyebutkan asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, yang disebut itu mesti adalah nenek moyang Indonesia adalah pitekantropus paleojavanikus misalnya, pitekantropus homo ajakensis misalnya, dan sebagainya, itu manusia-musia purba yang dianggap sebagai itulah awal mula dari sejarah Indonesia. Walaupun itu sebetulnya sifatnya sangat debatable ya, secara ilmiah, tapi itulah kenyataan. Di dalam buku-buku sejarah, kita menyaksikan ada penulisan-penulisan semacam itu. Nah, lalu ketika kita masuk juga pada narasi secara umum dalam penulisan semisal itu ada semacam perasaan agama itu nggak boleh tampil di dalam penulisan sejarah. Jadi agama tidak bisa menjadi dasar dari peradaban. Saya menyebutnya antiagama. Memang istilah antiagama ini perlu diperjelasin, maksudnya agama tidak bisa jadi dasar dari peradaban. Sehingga ini ketika menyebut misalnya ada peradaban Hindu, itu bukan peradaban pengaruh dari agama Hindu, tapi peradaban India. Maksudnya pengaruh dari India. Kemudian nanti ketika menyebut kerajaan Islam itu pengaruh Arab misalnya. Jadi disebut Arabisasi, bukan Islamisasi. Jadi walaupun nama kerajaannya kerajaan-kerajaan Islam, tapi ini dianggap sebagai satu pengaruh dari Arab. Ini juga nanti ada perjalanan sejarah ini tanpa intervensi Allah SWT. Artinya memang sama sekali semua peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang berada produk manusiawi belakang. Walaupun kita tidak mengetahui intervensi dari Allah SWT secara pasti dalam sejarah, tapi banyak peristiwa-peristiwa sejarah itu yang merupakan pertolongan dari Allah ketika ada banyak peristiwa sejarah yang kita agak sulit memahaminya. Kok bisa terjadi begini? Itu nanti ada di situ kalau kita tidak mengaitkan dengan kekuasaan Allah, ini seringkali kita menganggap ada banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa hanya dikaitkan dengan kemampuan manusia saja. Padahal sebetulnya semuanya pasti adalah intervensi dari Allah SWT. Karena apa? Karena tadi itu. Jadi agama dan sejarah itu dipisahkan dari kekuatan spiritual. Karena skolarisasi. kemudian menihilkan sejarah para pembawa risalah kemudian omperuksi teragama dan sebagainya. Itu nanti ada sifat-sifat itu di dalam penulisan sejarah Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan beberapa. Nah kemudian karena sejarah itu adalah soal tokoh maka ketika ingin memunculkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia itu dimunculkan tokoh yang sengaja dia dijauhkan dari dari agama apalagi Islam. Seperti Ken Arok, Ken Dedes, Gajah Mada, Hayamulu, itu kan gak digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang ada kaitan dari pengaruh agama. Nah ini juga terus berlaku sampai menggambarkan sejarah Islam di Indonesia atau kerajaan-kerajaan Islam. Jadi raja-raja Islam itu disebut tanpa mengaitkan dengan keislamnya. tapi malah dituduh sinkretik. Nanti ada beberapa contohnya. Kemudian para mujahid yang berjuang untuk memperjuangkan Islam itu hanya disebut sebagai tokoh pejuang nasional. Misalnya perintis perjuangan nasional, siapa itu? Panganan Ipunogoro dan sebagainya. Jadi semuanya itu diarahkan kepada satu arah yang sekular. Nanti lebih modern lagi misalnya Soekarno dan sebagainya itu jadi lebih ditonjolkan. Aspek-aspek yang bersifat sekuler tadi itu. Inilah yang nanti akan kita temukan di dalam sejarah penulisan atau pengajaran sejarah Indonesia itu. Kemudian ada juga usaha diislamisasi. Sengaja ini. Islam itu dihilangkan di dalam narasi sejarah Indonesia. Jadi berusaha menghilangkan peran Islam dalam sejarah Indonesia memunculkan peran kalangan non-Islam sebagai penentu sejarah Indonesia. Seperti misalnya kalau sejarah Indonesia lama yang berpengaruhi itu Hindu, muda, walaupun lebih banyak aspek. Kalau Indonesia baru pendominan itu lebih banyak diangkat adalah yang nasionalis, sekuler. Kemudian kolonialisme dianggap sesuai satu tonggak modernisasi Indonesia. Ini jadi tafsir-tafsir semacam ini. ini banyak ada di dalam narasi secara Indonesia. Ini saya misalnya mau kasih contoh beberapa mitos yang muncul dalam secara Indonesia. tentang Borobudur. Saya sering menyampaikan bahwa Borobudur itu dianggap sebagai simbol persatuan Indonesia yang mula-mula. Karena katanya pada masa Hindu buddha. Tuan Wajiban Sriwijaya, kemudian zaman Majapahit, Indonesia itu sudah bersatu menjadi satu kawasan. Wah, ini kan sebetulnya satu khayalan yang terlalu tinggi. Melebihi kenyataan yang sesungguhnya. Sesungguhnya pada masa itu kan belum ada yang Indonesia itu. Kalau bahwa Sriwijaya dan Majapahit ada, iya, tapi dia tidak berkontribusi secara langsung kepada persatuan Indonesia. Nah, tapi memang unsur-unsur Indonesia harus memiliki pengaruh bukan dari Islam itu dipaksakan muncul. Makanya ini dimunculkan sebagai generasi yang utama. Bahkan dimitoskan sebegian rupa. Seolah-olah bahwa memang Hindu-Buddha itulah yang menjadi tonggak bagi kebesaran atau lahirnya Indonesia. Ini saya kasih contoh misalnya di pelajaran sejarah SMA. Tapi kurang-kurangnya 2010 ini. Saya tidak tahu sekarang sudah berubah apa. Tapi kira-kira tidak akan jauh sebenarnya. Karena yang penulisnya masih begitu-begitu juga. Ini contoh yang resmi diterbitkan oleh Mdikbud. Dulu diterbitkan secara online, dibagikan PDF-nya begitu banyak. Nah, ini misalnya ada yang menyebut faktor yang mendorong lahirnya kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar. Nah, letak Majapahit secara geografis sangat strategis yaitu di tengah wilayah Indonesia sehingga mudah memainkan peran dalam menyatukan Indonesia baik secara politik dan komunikasi. Coba bayangkan ya, kita tidak bisa membayangkan Majapahit yang ada pada atau yang dia berdiri pada sekitar abad ke-14, abad ke-15. Nanti runtuh pada abad ke-15 ya, 13, 14, 15 itu, itu pada masa itu dari mana ceritanya bahwa Majapahit itu dia sudah punya visi tentang Indonesia di masa yang akan datang. Kan tidak ada, Majapahit itu kepentingannya untuk Majapahitnya saja gitu, bukan tidak ada kaitan sama Indonesia, tapi karena ingin supaya sejarah Indonesia ini diseolah-olah dia punya dasarnya itu bukan Islam, tetapi dasarnya sudah sejak lama, yaitu sejak zaman Hindu-Buddha, zaman pengaruh bukan dari Islam, maka ini dimunculkan pengajaran semacam ini, tentu ini menyesatkan, jangankan kita yang memperjuangkan Islam, ini dari kalangan sejarawan sendiri banyak yang mempertanyakan narasi semacam ini, gimana ceritanya Majapahit sudah punya visi tentang Indonesia, Indonesia itu nggak ada cerita Majapahit yang Majapahit saja, soal Majapahit dia menaklukkan Nusantara, Raja-Raja segala macam, itu kan juga debatable dalam sejarah itu, apakah sungguh Majapahit ini menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini, ini satu klaim yang sangat berlebihan sebenarnya, karena kalau sungguh begitu kan Majapahit itu pasti sudah dikenang dalam sejarah dunia, tapi kan kita tidak pernah mendengar Majapahit ada di dalam catatan sejarah dunia itu, jadi nanti misalnya dimunculkan tokoh seperti Raden Wijaya, Hayamurupat di Gajah Mada yang melaksanakan gagasan Nusantara dengan Sumpah Palapa, misalnya Sumpah Palapa itu kan selalu jadi mitos itu, jadi mitos dulu, Gajah Mada itu bersumpah, dia akan melakukan seluruh dunia atau apa kan gitu, namanya juga Raja, kalaupun sungguh ada ada Sumpah seperti itu, Sumpah Palapa dan sebagainya, apa namanya, kalaupun Sumpah Palapa itu sungguh-sungguh disampaikan oleh Gajah Mata, itu saya kira konteksnya biasa saja, maksudnya konteks biasa saja kan seseorang yang sesumbar ingin menjadi penguasa dunia segala yang ada di dulu biasa, jadi setiap Raja itu ingin jadi penguasa dunia, sampai ada istilah-istilah, sekarang aja misalnya gini kan, ada gelar Raja Paku Buwono, Paku Buwono itu kan Pakunya Bumi, Buwana kan, kalau dia Pakunya Bumi, berarti kan dia adalah pemangku dunia, tapi kan kenyataannya nggak begitu, Paku Buwono kecil aja, kekuasaannya sedikit aja, terus ada lagi, selain ada Paku, ada juga yang Hamengku, Hamengku itu artinya dia memangku, memangku dunia, ya kalau memangku dunia, itu kan berarti seluruh dunia dia pangku itu kan, ada lagi bukan hanya Buwono, tapi juga Bumi, ada amangku Bumi, dan seterusnya, ya kayak gitu-gitu kan biasa sebenarnya, kan klaim-klaim Raja supaya dia dianggap sebagai seseorang yang besar, hebat, itu biasa saja, tapi kan sejarah bukan soal sumpah, sejarah itu adalah soal fakta, fakta di lapangan, ini seperti apa sih sebenarnya yang terjadi, nah ini kan saya kira yang model-model semacam ini kan sifatnya ideologis, ideologis dalam pengertian, ini memang sengaja diajarkan gitu ke dalam sejarah Indonesia itu, supaya Indonesia itu nggak ada lah nuansa-nuansa islamnya, gitu, Indonesia ini Hindu, Indonesia ini mudah, dan seterusnya, padahal ini ada banyak kejanglaan, misalnya ini kejanglaan, bukti apa yang mengatakan bahwa Majapet masih Suri Indonesia, bagaimana ini kajian sunyat yang tidak pernah taklukan Majapet, apakah yang dilakukan Majapet adalah dijajah atau mempersatukan, sebab dalam teks di atas disebut mempersatukan, tapi daerah yang ditaklukan disebut dijajahan, ini misalnya sudah kontradiksi sendiri, karena dia bingung, apa sih bedanya mempersatukan dengan dijajah, ini berawal dari konsep-konsep yang tidak jelas, karena dia tidak memahami sebenarnya arahnya kemana, jadi lebih banyak nuansa idulogisnya, terlalu semangat, sampai akhirnya fakta-fakta sejarah itu dilabrak saja, tidak difahami bahwa makna dari masa itu seperti apa, itu kan terlalu jauh mengahitkan Indonesia yang lahir tahun 1945 dengan Majapahit yang abad ke-13, abad ke-14 itu, nah ada lagi yang menyedihkan sebenarnya dalam menyedihkan ini dalam narasi sejarah misalnya ada disebut begini, Islam dianggap penyebab perusahaan setelah Wikrama Wardana meninggal, tahtanya digantikan sunita, sampai akhirnya 19 masih ada jalan-jalan yang meneritakan sebagai turun Majapahit, namun telah suram karena tidak ada persatuan dan kesatuan, sehingga daerah-daerah jajahan, ini tadi, kalau tadi disebut mempersatukan, tapi disebut daerah jajahan, satu demi satu melepaskan diri para bupati di pulau di pantai utara Jawa seperti Duma Gersik dan Tuban telah mengalut agama Islam, sehingga satu persatu memisahkan diri dan banyak, cuma yang enggak, Majapahit itu mempersatukan Indonesia, tiba-tiba masuk Islam dan ia memisahkan diri dari Majapahit. Jadi Islam itu dianggap sebagai faktor pemecah belah, bukan sebagai faktor pemersatu. Ini kan cara berpikir yang kacau, sebetulnya kita sebagai mati Islam harusnya marah juga. Kenapa? Kok Islam disebut sebagai faktor yang memecah belah Majapahit? Ini kan kacau juga. Ini ada lagi disebutnya, bahkan ini sudah langsung disebut faktor yang menyebabkan kemenuruan Majapahit. Kalau disimpulkan antara lain sebagai berikut, tidak ada lagi tokoh yang kuat, terjadi perongsodara, banyak daerah jajan melepaskan diri, masuk dan berkembangnya agama Islam. Nah, ini kan disebut ini, Islam itu sebagai biangkerok gitu ya. Jadi pecahnya Majapahit itu sebagai yang mempersatukan Indonesia gara-gara adanya Islam. Nah, kan narasi begini sangat merugikan. Ini kan kelihatan betul. Narasi anti-Islamnya itu. Dia tidak melihat faktor Islam sebagai agama, sebagai sesuatu yang apa namanya, yang tidak tidak selalu bernuansa politik, tapi secara langsung dikaitkan dia dengan politik. Dia mengabaikan misalnya ya, ada keluarga-keluarga kerajaan yang masuk Islam, dia tetap masih menjadi bagian dari kerajaan Majapahit, mempertahankan Majapahit, padahal dia Muslim gitu. Dan makam-makamnya kan masih ada juga di komplek pemakaman di kerajaan Majapahit di Terunggulan gitu kan. Nah, ini kan diabeikan sama sekali. Jadi seolah-olah secara jenis besar pokoknya yang namanya Islam itu adalah pemencah belah. Itu narasi begini banyak sekali kita temukan gitu ya. Setelah mahali kemenuruan, akhirnya Majapahit teruntuh. Dalam hal ini ada dua pendapat gitu. Misalnya ya. Nah, ini disebutkan runtuhnya Majapahit, ada yang menyebut karena dia serangan dari demak gitu. Jadi artinya Islam ini dianggap sebagai sumber dari Malapetaka disintegrasi Indonesia. Ada disintegrasi Indonesia. Nah, ini jadi dan nanti di masa-masa yang berikutnya gitu ya. Dia ketika cerita sejarah Islam lewat aja gitu sambil lalu aja tanpa memperdalam sebenarnya apa sih peran dari kerajaan-kerajaan Islam itu kontribusinya bagi peradaban Indonesia, kontribusinya di dalam membangun Indonesia dan sebagainya. Kalau Majapahit saja tadi diglorifikasi sedemikian rupa, kenapa kok tiba-tiba kerajaan Islam yang dia bertahan cukup lama sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya dianggap sebagai berlalu begitu saja. Seperti nggak ada sisa apa-apa. Nah, baru nanti ketika cerita soal Indonesia setelah merdeka, dia malah menyebut ada kan upaya-upaya disintegrasi Indonesia ini dari tokoh-tokoh yang apa namanya yang tadi sebut sebagai ini, tokoh Islam DITI, Kartos Juryo, dan sebagainya. Nah, ini kan semakin menegaskan bahwa narasi pengajaran sejarah Indonesia itu memang mau mendiskritikan Islam. Ini kan berbahaya sekali, berbahaya dalam konteks nasionalisme Indonesia. Kan ini judulnya adalah sejarah nasional. Jadi, kalau sejarah nasional itu berarti dia adalah satu sejarah yang sejarah yang dia ingin mengajarkan tentang nasionalisme. Tapi tiba-tiba nasionalisme Indonesia itu itu dinihilkan dari Islam. Jadi, seolah-olah nasionalisme Indonesia itu tidak punya faktor Islam yang signifikan. Nah, ini kan sangat berbahaya di dalam mengajarkan Islam. Nanti, kalau ini diajarkan terus-menerus, ini akan timbul kesadaran bahwa ternyata Islam Indonesia itu kafir. Indonesia itu dia ini bagi orang Islam yang taat ya, menganggap bahwa Indonesia itu kafir. Atau bagi orang yang jauh dari Islam, dia akan mengatakan oh ternyata Islam itu jelek sekali ya, Islam ini buruk, pemecah belah, dan sebagainya. Makanya, kita sekarang dengan mudah menuduhkan kepada Islam label-label yang negatif. Misalnya seperti Islam itu ekstremis, Islam itu intoleran, Islam itu teroris, dan sebagainya. Kenapa mudah diterima oleh masalah Indonesia? Karena dia di back mind-nya, pikirannya orang-orang Indonesia itu sudah disetting begini, sudah disetting seolah-olah Islam itu memang sejak awal adalah faktor yang akan menghambat nasionalisme Indonesia. Kalau cerita tentang sejarah Islam, ini misalnya sejarah kerajaan Islam, itu kerajaan Islam hanya dianggap sebagai kelanjutan Hindu-Buddha saja. Sampai dia mengatakan bahwa, ini contoh misalnya gini, narasinya, pada zaman Hindu, pusat kekuasan adalah Raja, sehingga Raja yang sesuai titisan Dewa. Oleh karena itu muncul kultus Dewa Raja. Apa yang dikatakan Raja adalah benar. Demikian juga pada zaman Islam, pola tersebut masih berlaku hanya dengan corak baru. Raja tetap sebagai penguasa tunggal, karena dianggap sebagai kalifah. Segala perintahnya harus dituruti. ini kan narasi yang secara konseptual ini kacau banyak sekali selain tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Ini dia nggak ngerti apa itu konsep Raja, apa itu konsep kolifah, apa itu konsep ketundukan kepada pemimpin. Kan yang namanya pemimpin itu memang harus ditaati. Buat apa dibikin pemimpin untuk dikhianati? Makanya kan ketaatan pada pemimpin itu nggak ada kaitan dengan apa dia Raja, apa dia kolifah, apa dia Islam, apa Hindu, Buddha, dan sebagainya. kan nggak ada urusan begitu, tapi narasinya begini. Ini kan mengacaukan dan membodokkan juga melepaskan orang Indonesia itu dari Islam juga. Saya nggak ngerti sesuai fakta itu, nggak ada itu konsep Dewa Raja dalam Islam itu. Jadi dalam konsep Dewa Raja itu saya tidak dikenal lagi di dalam zaman kerajaan Islam. Faktanya jauh sekali itu. Kemudian penguasa Islam dianggap pro-penjajah. Nanti kalau sudah pas datang penjajah, ada beberapa memang penguasa muslim yang dia menjadi kolaboratornya, apa ini, kolaboratornya, saya melakukan kolaborator sih, yang kerjasama dengan VUC gitu. Tapi ini narasinya ya, ketika menemukan ada Raja Islam yang bekerja sama dengan VUC di jelek-jelekannya luar biasa. Jadi seolah-olah ketemu dengan penjajah itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat aim. Kemudian Kerajaan Islam tidak hidup ada sebagian Islam, tapi sinkretisme. Ini juga banyak ini ya. Padahal sebetulnya penafsiran kita terhadap kebudayaan-kebudayaan yang muncul pada masa Kerajaan Islam itu kan masih harus ditafsir ulang. Maksudnya banyak hal yang ini bukan sinkretisme, tetapi adalah implementasi dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada seperti kewacaraan berbagai hitungan tahun dan sebagainya. Kemudian ada natifisasi. Jadi berusaha untuk menemukan akar Indonesia yang asli merujuk pada kebudayaan lama atau primitif yang didasarkan apa namanya didasarkan secara apa namanya berdasarkan animisme dan dinamisme. Misalnya seperti upacara dan klinik-klinik dihidupkan, patung-patung mitos dan dewa-dewa dijadikan simbol-simbol kota dan peradaban Indonesia baru misalnya gitu. Ini kan usaha-usaha natifisasi ini adalah bagian dari mengaburkan sejarah Indonesia dari pengaruh Islam. Jadi ingin memunculkan natifisme ini. Nah ini kalau kita cari akar asal-usulnya itu, ini dari tokoh-tokoh ini, misalnya dari Rebels di bukunya Histori of Java. Itu dari situ kita nanti akan menemukan narasi-narasi kacau semacam itu di Histori of Java. Kemudian ada juga selain Rebels ini ada nanti saya bagikan panitia ini PPT-nya kalau ada yang perlu nanti minta ke panitia. Ini juga ada William Masden misalnya yang menulis sejarah Sumatera juga dengan narasi yang kira-kira modelnya sama. Kemudian ini ada Hobron-nya ada juga tentang Van Fallen Moven kemudian ada apa namanya Pan Fallen Noven terakhir ya tentang hukum adat. Nah itu tokoh-tokoh penting aja. Karena yang nulis lebih banyak lagi nanti ada banyak. Nah narasi-narasi yang dibuat oleh Indonesianis alih-alih Indonesia tapi orang-orang Belanda itulah yang dijadikan referensi utama di dalam menafsirkan di dalam menafsirkan sejarah Indonesia itu. Nah jadi supaya ini cepat saja. Nah nanti akan kita perdalam dengan tanya-jawab dialog. Nah yang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini adalah apa namanya Islamisasi. Apa itu makna Islamisasi? Makna Islamisasi dalam pengajaran sejarah Indonesia adalah menjadikan tujuan pendidikan dalam Islam sebagai landasan dalam perancangan pengajaran sejarah. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya itu begini. Sekarang kita nanya secara mendasar buat apa sih kita mengajarkan sejarah Indonesia? Oh mengajarkan sejarah Indonesia itu tujuannya adalah untuk menguatkan nasionalisme. Terus buat apa menguatkan nasionalisme itu? Supaya kita menjadi warga negara yang taat warga negara yang taat dan seterusnya. Kan itu nuansanya sekular sekali. Bagi umat Islam bahkan mengajarkan sejarah Indonesia pun mengajarkan sejarah Indonesia itu harus dikaitkan dengan satu misi Islam satu materi pendidikan Islam. Jadi kita harus mengaitkan sejarah Indonesia ini dengan semangat dari umat Islam untuk mendukung Indonesia ini. Maka satu hal yang tidak boleh yang harus dilakukan dalam pengajaran sejarah Indonesia ini adalah Indonesia tidak boleh dilepaskan dari Islam. Supaya nanti orang Islam menjadi semangat untuk mendukung Indonesia karena di dalamnya itu memang terkandung satu misi dan cita-cita Islam. Bukankah ketika Indonesia merdeka juga akan cita-citanya adalah menegakkan Pancasila yang istrinya itu penuh dengan ajaran Islam dari mulai ketuanan yang maesah persatuan kemanusiaan persatuan Indonesia kerayatan kemudian keadaan sosial itu kan semuanya adalah bagian yang sebenarnya relevan dengan ajaran Islam. Maka kalau kita mau mengajarkan sejarah Indonesia sebagai alat untuk memperkuat nasionalisme umat Islam terhadap terhadap keindonesiaan maka janganlah lepaskan keindonesiaan itu dari keislaman supaya umat Islam itu menjadi tumbuh semangatnya bukan kemudian tumbuh menjadi antipati terhadap Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agamanya ini kan karena sejarah Indonesia memang adalah bagian dari perjuangan umat Islam sejak dulu itu makanya perlu pengajaran sejarah Indonesia itu harus dikaitkan dengan perjuangannya umat Islam supaya semangat Indonesia adalah bagian dari perjuangan mas Islam makanya perlu kita dukung jadi ini ada semangat nasionalisme dari umat Islam ketika diajarkan sejarah Indonesia yang benar artinya nasionalisme Indonesia itu tidak boleh dilepaskan dari Islam tidak boleh dilepaskan dari unsur pembentuk utamanya yaitu Islam itu akan ketemu di dalam sejarah jadi kalau sejarah dilepaskan dari Islam kita tidak akan ketemu dengan bagaimana caranya nasionalisme Indonesia itu dibentuk dengan unsur Islam di dalam itu perlu ada pengajaran sejarah Indonesia yang tidak mengabeikan unsur-unsur keislaman apalagi umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas artinya kalau umat Islam mayoritas apabila sejarah Indonesia ini didekatkan dengan Islam maka pengajaran sejarah Indonesia ini akan sangat berguna bagi mayoritas umat Islam Indonesia ini sehingga mayoritas umat Islam Indonesia bisa ditarik dengan mudah untuk mendukung Indonesia itu kemudian yang kedua yang disebutkan islamisasi maknanya menjadikan konsepsi Islam dalam melihat dan pendefinisikan realitas sebagai landasan dalam penulisan bahan ajar sejarah inilah yang disebutkan worldview Islam worldview dan konsepsi dasar Islam dan berbagai realitas itu harus harus dijadikan sebagai dasar untuk menafsirkan data-data sejarah fakta-fakta sejarah ini lebih banyak pekerjaan dari para sejarawan yang nomor 2 ini dan nanti pekerjaan ini pekerjaan para sejarawan ini dijadikan sebagai referensi untuk menuliskan bahan-bahan ajar sejarah nah bagaimana langkah-langkah operasional yang bisa kita lakukan pertama kita harus menetapkan dulu tujuan operasional pendidikan dan pengajaran sejarah dalam kerangka kepentingan pendidikan Islam tadi itu jadi setiap guru harus tahu saya ngajarin materi ini buat apa sih saya ngajarin materi ini buat apa nah itu harus ada dalam kerangka kepentingan pendidikan Islam kalau gurunya tidak paham kerangka tujuan dari pendidikan Islam maka dia nanti akan kehilangan kehilangan orientasi jadi ini ngajarin ini buat apa sih jadi setiap mengajarin harus tahu ini orientasinya untuk apa yang kedua membuat narasi bahan ajar sejarah yang disesuaikan dengan worldview Islam jadi cara pandang Islam dan yang ketiga ini lebih teknis yaitu menyiapkan guru-guru sejarah yang memiliki visi Islam dan pemahaman ajaran Islam yang baik jadi untuk mengajarkan sejarah itu kita butuh tahu ajaran Islam dulu tidak mungkin kita jadi pengajar sejarah yang baik dengan penyampaian narasi yang mendukung kepada Islam kalau gurunya tidak paham Islam maka sangat penting guru-guru sejarah ini sering menggali Quran hadis di rusak Islam itu perlu ditingkatkan pemahaman lalu strategi yang kira-kira masa kini bisa kita lakukan adalah mulailah dari komunitas kecil pencita sejarah Islam itu saya kira penting untuk dibuat komunitas semacam ini kemudian manfaatkan sekolah Islam yang independen untuk menunjukkan cita-cita ini artinya sekolah-sekolah Islam itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk kita bereksperimen mengajarkan sejarah Indonesia tidak perlu takut dengan misalnya nanti tidak ada di ujian dan sebagainya kemudian menggalakkan penulisan sejarah dan bahan ajar sejarah dalam perspektif Islam untuk semakin memperkai sisiografi jadi sampai saat ini sedikit sekali yang menuliskan sejarah Indonesia dari kalangan aktivis Islam yang nanti akan digunakan untuk menjadi bahan ajar karena memang agak sulit juga barangkali belajar sejarah Indonesia kemudian menggalakkan pembinaan-pembinaan guru-guru sejarah yang bervisi Islam saya kira ini beberapa tawaran yang bisa disampaikan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan pada diskusi kita pada siang hari ini jadi insyaallah ini materinya saya titipkan ke panitia nanti apa disimpan di Google Drive atau bagaimana silahkan panitia nanti teknisnya menyelesaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati